Tubuh kita, pikiran kita, jiwa kita, hidup adalah anugerah, saksi dan kekaguman daya cipta. Penuh ketakjuban dan keingin tahuan membuka cakrawala, memenuhi hausnya jawaban dalam megahnya suasana. Mengagumi keindahan, untuk mempersembahkan yang terbaik, terpijak pada masa kini, mengetahui lebih dalam. Rangkai cita, jauh ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Berjumpa kita di webinar Musi Ubang Indonesia yang kali ini berkolaborasi dengan komunitas jelajah budaya. Bersama saya Sergei Ropika yang hari ini akan memandu jalannya acara atau webinar ini pada siang hingga sore nanti. Nah sebelum kita mulai nih teman-teman, saya punya pantung terlebih dahulu ya. Sabtu ngebulang ke rumah Eyang, gak lupa mampir ke rumah Bibi. Wah hati senang, gak gelana hilang, bisa ikutan webinar Musi Ubang I. Dan dengan hormat, saya ucapkan selamat bergabung kepada para pimpinan Musi Ubang Indonesia. Saya juga mengucapkan selamat bergabung kepada teman-teman dari komunitas jelajah budaya. Dan selamat bergabung juga tentunya kepada sahabat Musi Umbi, semuanya baik yang sekarang ada di Indonesia. Maupun tadi saya lihat chatnya ada yang lagi di Belanda. Wah keren sekali nih sahabat Musi Umbi, selamat bergabung semuanya. Semoga akhirnya kita selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan. Baik, untuk mengawali webinar kita pada siang ini, mari bersama-sama kita mendengarkan samutan dari Bapak Iyoteher Lambang, yang merupakan asisten direktur Depan Kepen Komunikasi Bank Indonesia. Dan beliau juga merupakan Ketua AMI DKI Jakarta Paramita Jaya, serta Ketua 2 AMI Pusatwa. Kepada Bapak Iyote, untuk maksa dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Fika. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam, dan sehat sehat terlalu buat kita semua. Bapak Iyoteh sekalian yang kami hormati, selamat siang, dan juga hadir juga dengan kita semua, para narasumber, dan juga seluruh siapat museum dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah melakukan waktunya di akhir pekan ini untuk mengikuti kegiatan virtual pertama Museum Bank Indonesia di tahun 2021 ini. Acara ini merupakan jelajah virtual Kota Tua dengan tema Perniagaan dan Perbankan Timbu Dulu di Batavia yang merupakan kolaborasi museum BI dengan komunitas jelajah budaya atau KGB. Telah hadir juga bersama kita para narasumber, yaitu Bapak Dandian Atahiyat, terima kasih Bapak hadirnya. Beliau adalah aircolok, KGB dari Jakarta. Kemudian ada juga Mas Kartum Setiawan sebagai ketua KGB-nya. Kemudian yang ketiga adalah Mas Jainal, air langga. Beliau adalah peneliti sejarah di Museum Bank Indonesia. Ini adalah satu tema yang cukup menarik. Kabupaten ibu sekalian, rekan-rekan sahabat, dan komunitas dimanapun Anda berada. Judulnya adalah Perniagaan dan Perbankan Timbu Dulu di Batavia. Berarti kita membayangkan bagaimana Perniagaan dan Perbankan Timbu Dulu yang ada di Kota Perniagaan Timbu Dulu. Seperti yang kita ketahui, Kota Tua merupakan salah satu wilayah yang menyimpan segudang cerita sejarah perjalanan bangsa. Kali ini, Museum Bank Indonesia bersama KGB menghadirkan sebuah acara berupa jelajah virtual untuk menapaki sejarah perniagaan dan perbankan di Batavia melalui rangkaian video-video edukatif dan menarik pastinya. Kolaborasi yang dilakukan Museum BI dan KGB ini merupakan salah satu bentuk di jaring untuk terus aktif berkontribusi dan mengugasi masyarakat, sekaligus menyediakan sebuah fun entertainment, sebuah fun pendidikan dan entertainment, yaitu melalui video jelajah virtual agar dapat turut memberikan hiburan kepada sahabat Museum BI di manapun berada walaupun saat ini kita masih di masa-masa pandemi. Selain itu, walaupun saat ini Museum BI masih tutup untuk sementara waktu kunjungan kita lakukan secara luring ini, namun BI, Museum BI tidak berhenti berinovasi. Di masa pandemi ini, secara aktif ikut terus melakukan berbagai inovasi-inovasi antara lain, pemanduan daring yang dilaksanakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis yang selanjutnya juga hadir di hari Jumat dan Sabtu menemani akhir pekan kita semua dan juga dengan pilihan waktu yang lebih variatif nanti bisa kita tunggu inovasi terbaru di media sosial Museum Bank Indonesia. Sementara event-event daring seperti webinar, talk show, live, infakable, dan lain-lain juga kita kemukakan dan kira-tengahkan, kita performankan. Juga inovasi dari atas konten-konten terbaru yang menarik di media sosial seperti podcast, video 360 derajat, di storytelling, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kami berharap beberapa BK bentuk edukasi yang dilakukan Museum Bank Indonesia dapat bermanfaat bagi kita semua menambah pengetahuan serta menjadi opat penawar rindu untuk menemani sahabat Museum BI dimanapun berada. Museum adalah ruang ide dan kreatif. Tempat belajar, berekspektasi, merenung. Jadi Museum bukan hanya sebagai tempat untuk menyimpan benda-benda masa lalu. Namun lebih dari itu, Museum adalah rumah, peradaban, dan kebudayaan bangsa Indonesia. Menghidupkan kembali memori kolektif, memperkuat solidaritas, dan mewujudkan dalam suatu ketentuan, suatu semangat, kekotong-kotongan. Semoga pandai pandemi COVID ini sudah berakhir, dan semoga kita semua diberikan kesehatan yang sempurna, sehingga bisa tidak bertemu lagi secara luring di Museum Bank Indonesia. Akhir kata, saya ajakkan terima kasih, dan selamat menikmati acara hari ini. Anda selesai, wabidah al-sabit walidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iyo untuk sambutannya, dan juga pesan-pesannya untuk webinar pada siang ini. Nah, pastinya ya, teman-teman semua sahabat Museum BI, ini untuk mengawali juga, ini kita harus mendokumentasikan terlebih dahulu nih, momen spesial kita pada siang ini. Ya, untuk tim dokumentasi sudah siap ya. Setelah ini kita akan foto bersama. Bagi teman-teman yang belum menyalakan video, ayo nyalakan videonya. Saya mau cek dulu, coba ya. Oke, ini sebagian sudah menyalakan video. Baik, saya akan menghitung, 1 sampai 3 ya. Baik, siap semuanya? 1, 2, 3. Oke, 2 kali foto lagi ya, supaya banyak nih yang di belakang juga kelihatan. Kita foto lagi, senyum yang manis. 1, 2, 3. 1 kali lagi ya, teman-teman. Oke, saya hitung kembali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Pak Iyo atas sambutannya. Dan saya ingin menyampaikan beberapa informasi sebelum kita mulai ya. Nanti di Akira Seti akan ada pengumuman bagi 30 peserta terbaik. Wah, siapa aja nih ya. Jadi akan ada 3 kategori ini teman-teman, diperhatikan. 10 orang, itu adalah pendaftar pertama. Yang berhasil mendapatkan hadiah tentunya. Kemudian ada 10 orang atau 10 peserta teraktif atau penanya terbaik. Dan 10 orang yang sudah menginstastory webinar kita. Dan pastinya instastory-nya menarik. Nanti akan dipilih dan langsung di-tag ke atmuseum underscore bay di Instagram. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman sudah dipastikan mendapatkan hadiah, jangan lupa dikirimkan nama, alamat, dan juga nomor telpon. Tapi nanti di akhir sesi ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin belum beruntung nih, belum bisa mendapatkan hadiah pada hari ini, jangan khawatir ya. Karena nanti di akhir sesi akan dikirimkan link untuk bisa mendapatkan sertifikat atau mendapatkan e-sertifikat yang langsung dikirim ke email teman-teman masing-masing. Jadi dipantau terus ya webinar hari ini. Siapa tahu mendapat hadiah menarik dari Museum BI tentunya. Baik, seru sekali ya saat itu Museum BI. Dan tiba saatnya nih, kita akhirnya di acara inti kita. Kita akan mendengarkan sharing, kita akan mengikuti diskusi bersama, bersama dengan para narasumber yang sudah ahli pada bidangnya. Hari ini akan membahas tentang perniagaan dan juga perbankan di Batavia Tempo dulu. Wah, di sini siapa yang kerja di bank? Mungkin mau tahu sejarahnya bagaimana pada masa itu? Atau yang bekerja di pelayanan? Atau yang mau tahu nih Nusantara seberapa kayanya sampai dulu perniagaannya bisa dikenal sampai sekarang? Nah, langsung saja di sini saya tidak sendiri karena saya sudah bersama dengan Kak Diba. Hai Kak Diba. Halo Kak Sergia. Halo, nah Kak Diba ini akan menjadi moderator pada siang hari ini. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja saya alihkan kepada Kak Diba. Silahkan Kak Diba. Baik, terima kasih Kak Sergia. Wah, senang sekali ya akhirnya kita bisa berjumpa di webinar pertama Museum Bank Indonesia. Terima kasih tadi sudah diberikan semangat oleh Kak Sergia melalui pantunnya dan juga tentunya semangat yang luar biasa juga dari Bapak Yote Herlambang ya. Tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sahabat muslim BI dan juga teman-teman dari kolaborasi kita di komunitas jelajah budaya. Selamat siang semuanya semoga semuanya selalu sehat dan juga sudah penasaran ya terhadap tiga narasumber kita pada hari ini. Akan langsung kita sapa satu persatu. Yang pertama ada Bapak Candrian Atahiyat yang akrab di sapa Pak Can. Selamat siang Pak Can. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah terima kasih sudah hadir di webinar kita. Dan yang kedua sahabat muslim BI kita juga punya Bapak Kartum Setiawan. Selamat siang Pak Diba. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak Kartum? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya itu tadi dua narasumber kita sahabat muslim BI. Masih ada satu lagi yakni Mas Zainal. Halo selamat siang Mas Zainal. Selamat siang Mbak Diba. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah itu dia ya sahabat muslim BI. Tiga narasumber kita dan pastinya sahabat muslim BI penasaran nih. Dari profil narasumber kita. Yang pertama tadi ya ada Bapak Chandrian Atahiyah yang kita akrab di sapa Pak Can. Beliau adalah lulusan dari S1 Arkeologi UI di tahun 1985. Dan beliau merupakan juga pensiunan dari pegawai Pemprov DKI Jakarta. Lalu beliau juga aktif nih untuk mengikuti seminar di dalam maupun di luar negara. Serta juga aktif di beberapa kegiatan seperti menjadi instruktur pelatihan, pelestarian, dan juga penyeluh dari Cagar Budaya DKI Jakarta. Lalu narasumber kita yang kedua yakni Bapak Kartun Setiawan. Beliau adalah kegiatan Cilacap dan juga merupakan lulusan S2 Arkeologi UI. Serta beliau saat ini menjabat sebagai Ketua KJB. Yakni tadi ya sudah kita perkenalan Komunitas Jelajah Budaya. Ini adalah komunitas yang aktif terhadap pelestarian dan juga pemanfaatan Cagar Budaya. Yang salah satunya adalah museum. Nah beliau ini juga aktif sebagai konsultan bidang sejarah dan juga kurator museum. Lalu yang ketiga kita punya Mas Zainal Air Langga. Nah beliau ini juga lulusan S2 dari Ilmu Politik Universitas Indonesia. Dan juga beliau merupakan, pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Mahasiswa Ilmu Budaya dan Sastrasa Indonesia di tahun 2015. Dan saat ini beliau aktif dan bekerja sebagai peneliti di Museum Bank Indonesia. Dan juga melakukan penelitian tentang sejarah DJB atau Dejah Pasye Bank hingga Bank Indonesia. Termasuk DJB atau BI di daerah-daerah. Seperti itu. Nah baik sahabat museum BI pasti sudah penasaran ya. Dan juga ingin segera masuk kita jelajah virtual di Kota Tua. Dan juga pastinya kita sudah ingin segera berinteraksi bersama narasumber kita. Kalau begitu kita akan langsung masuk ke video pertama kita tentang perdagangan di Kota Tua. Pasti penasaran ya bagaimana sih perdagangan pada saat itu di Kota Tua. Bagaimana VOC dan sebagainya. Langsung saja kita saksikan bersama jelajah virtual kita di video pertama. Selamat menikmati. Pelabuhan Sunda Kelapa yang hingga saat ini masih berdiri di pinggir Kota Jakarta merupakan pelabuhan yang memiliki nilai sejarah. Tidak hanya bagi warga Jakarta saja tetapi juga bangsa Indonesia. Beragam suku bangsa datang berlabuh bahkan bertempat tinggal di sekitar pelabuhan. Kehadiran para pedagang dari berbagai wilayah di Nusantara maupun juga pedagang asing tidak hanya menjual rempah-rempah saja tetapi juga komoditas lainnya. Nah lewat perdagangan inilah keberagaman masyarakat terbentuk dari masa ke masa melalui Kota Jakarta. Nah sekarang saya sudah siap dengan sepeda ontel bersiap untuk belajar virtual Kota Tua dengan tema perniagaan dan perbankan tepo dulu di Batavia. Selamat menikmati. Keberadaan pelabuhan Sunda Kelapa Dengan jajaran kapal-kapal layar tradisional menyajikan suasana yang unik yang membawa kita untuk kilas balik ke masa lalu. Pelabuhan Sunda Kelapa mempunyai peran yang penting dalam jalur rempah dunia. Sejak masa kerajaan Taruman Negara hingga sekarang pelabuhan ini begitu aktif dalam perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Sunda Kelapa juga banyak dikunjungi kapal-kapal dari Palembang, Tanjung Pura, Malaka, Makassar, dan Madura, bahkan pedagang-pedagang dari India, Tiongkok Selatan, hingga Ryukyu, Jepang. Sekarang pelabuhan ini masih berfungsi dan menjadi armada kapal layar tradisional di Jakarta. Berdasarkan prasasti Tugu, pelabuhan Sunda Kelapa diyakini sudah muncul sejak abad ke-4 pada masa kerajaan Taruman Negara. Sementara, penjelajah barat Tome Pires menyebutkan bahwa Sunda Kelapa merupakan pelabuhan utama kerajaan Sunda Pajajaran. Komoditas utama perniagaan Pajajaran pada umumnya adalah bahan makanan dan lada. Sebelum Pajajaran dikuasai Demak, bangsa Portugis pernah berkunjung ke Sunda Kelapa dan melakukan perjanjian. Sahabat Tosium BI, disinilah lokasi ditemukannya Batu Padrau, yaitu perjanjian antara Portugis dan juga Pajajaran. Nah, peninggalan itu merupakan bentuk hubungan kerjasama internasional pertama kali antara kerajaan di Nusantara dengan negara Eropa. Portugis dengan antusias melakukan perjanjian dengan Pajajaran, dengan harapan akan menguasai perdagangan lada di Nusantara. Keberlanjutan dari perjanjian ini tidak menguntungkan kedua pihak, baik Portugis maupun Pajajaran. Hal ini terjadi karena tentara dari Demak dan Cirebon berhasil menguasai Sunda Kelapa. Menyadari pentingnya perniagaan di kota ini, maka didirikan kota Jayakarta di tepi barat sungai Ciliwung. Jayakarta memiliki reputasi sebagai kota perbekalan, di mana tempat kapal-kapal dapat berlabuh di pelabuhan yang bagus dan mengalir air bersih. Saat itu, Jayakarta berada di bawah Banten dan sebagai alat pembayaran kemungkinan menggunakan uang kasia. Kota Jayakarta semakin berkembang, tatkala pedagang dari Belanda mulai singgah di pelabuhan dan melakukan kerjasama perniagaan. Pada awalnya, perjanjian ini berjalan lancar. Namun, lambat laun VOC tidak hanya sekedar berdagang, tetapi mulai membangun benteng pertahanan dan kemudian menguasainya. Babak baru kehidupan dimulai, VOC mendirikan sebuah kota baru yang bernama Batavia. Pembangunan kota Batavia menjadi tonggak awal kehadiran VOC di Nusantara. Berbagai gudang untuk menyimpan rempah-rempah dibangun sebelum komoditas tersebut dibawa ke Eropa. Peran Batavia sebagai kota perdagangan ditingkatkan, termasuk fasilitasnya seperti menyediakan syah bandar yang bertugas menarik bea cukai. Melalui syah bandar ini, jumlah barang dagangan yang masuk dan keluar dari pelabuhan dapat diketahui secara terperinci. Catatan syah bandar ini juga secara rutin dilaporkan ke negeri Belanda. Selain itu, dibangun bengkel-bengkel VOC untuk tempat perbaikan kapal. Fasilitas yang tidak kalah pentingnya adalah mencetak uang sebagai alat pembayaran yang sah. Antara tahun 1744 hingga 1748, VOC mengedarkan mata uang emas yang disebut Hoden Javase Rupic atau Rupiah Jawa. VOC juga sempat mengedarkan mata uang yang disebut Doid dengan logo VOC dengan bahan jampuran tembaga dan timah dan ditempa di Batavia dan Surabaya. Pada akhirnya, VOC mendominasi perdagangan di Nusantara. Dengan keberadaan lokasi pelabuhan yang sangat strategis, dilindungi oleh Teluk Jakarta yang terdiri dari pulau-pulau dalam gugusan Kepulauan Seribu dan kapal-kapal dapat berlabuh dengan tenang dan aman. Selain itu, juga karena posisinya berada di Muara Sungai Ciliwung, hal ini sekaligus memudahkan hubungan pelayaran dan perdagangan dengan daerah pedalaman. Selama berabad-abad, Batavia semakin berkembang sebagai bandar niaga dan menjadi pusat perdagangan internasional. Baik, sahabat Museum Bank Indonesia. Waktunya kita saksikan bersama ya video pertama kita terkait perdagangan di Kota Tua pada saat itu. Nah, sahabat Museum BI diingatkan kembali, bagi yang mengirimkan format pertanyaan, nanti akan kita buka sesi KMA setelah video kita yang keempat sayang ya. Jadi, bisa di-hold terlebih dulu nih, supaya nanti bisa dihitung secara fair bagi yang ingin bertanya secara langsung. Baik, nah, sahabat Museum BI sudah ditunggu-tunggu pastinya ya. Kita akan mendengarkan informasi menarik juga dari narasumber pertama kita, yakni Pak Chan. Pada Pak Chan, dipersilahkan. Ya, terima kasih. Saya juga sangat gembira bisa diajak oleh Pak Yiyok nih, untuk gabung di dalam acara yang semuanya anak muda. Kemungkinan salah satu yang tua, saya barangkala ada juga Pak Niko itu. Ya, jadi, saya itu beberapa bulan yang lalu ditanya oleh kolega profesor saya di UI, itu Pak Chan, apakah benar Sunda Kelapa itu tahun 1927, seperti yang tertera pada tulisan di Pelabuhan Sunda Kelapa? Saya jawab, itu salah. Nah, harusnya yang namanya Sunda Kelapa itu, itu bukan 1527. Justru 1527 adalah Jayakarta. Jadi, ini kita harus rame-rame ya, atau mendorong pihak pelabuhan itu, atau memberikan masukan yang positif, agar bisa mengganti pelakat itu, supaya orang tidak tersesat di dalam menelusuri sejarah kota Jakarta. Itu tadi ada dalam tayangan pertamanya. Dan saya yakin perlu di penjelasan kepada audiens di sini, bahwa itu adalah kelihatan keliruan. Jadi, begini ya, mengenai masalah perdagangan, atau perkembangan kota Jakarta, ini cukup menarik. Yang pertama, itu 60 tahun setelah POC berkuasa di Jakarta, ternyata kota ini menjadi lebih buruk. Bahkan ayo rame-rame ditinggal oleh penduduknya. Jadi, merasa kota tidak sehat. Dan ini memang dideklar oleh Gubernur Jenderal pada saat itu, bahwa kota Batavia tidak sehat. Jadi, pertamanya adalah kota Batavia itu bisa bagus, perdagangannya itu ya taruh sekitar 50 tahun pertama, terhitung dari tahun 1620. Sedangkan kotanya baru rampung secara menyeluruh, tahun 1650. Itu memang sebelumnya lagi adalah kota Jakarta, sebelumnya lagi adalah kota 1780. Itu memang tobi piris, itu menyebut bahwa pelabuhan itu cukup dalam dan bagus. Sampai kedatangan Jakarta ke situ. Tetapi setelah dikelola oleh Belada, ternyata Malapetaka datang bertubi-tubi, sehingga perdagangan itu tersiok-siok untuk bangkit di Batavia ini. Jadi, itu dimulai gara-garanya adalah letusan Gunung Salak. Letusan Gunung Salak itu tahun 1699. Itu gempanya sampai terasa di Jakarta. Bahkan beberapa hari juga ada dentuman, dan juga memuntuhkan, mengeluarkan lumpur, sehingga aliran air sungai yang mengalir melalui Jakarta itu banyak yang tertimbun. Bahkan juga pelabuhan kota Batavia itu menjadi dangkal, menjadi 2 meter. Jadi, nggak cocok lagi buat pelabuhan. Akhirnya, semua pelabuhan itu harus berlabuh, kapal-kapal besar itu, sekitar 200 meter dari mulut pelabuhan Sudaklepeng sekarang. Seluruh barangnya mungkin diangkut dengan perahu-perahu kecil, sampai masuk ke kali besar, bahkan sampai juga beberapa tempat yang dirasa untuk bisa mengkarmuat komoditas. Jadi, setelah itu memang agak kacau. Tetapi, mulai bakit lagi, perdagangan di Jakarta itu memang setelah dipindahkan kota itu ke Welterpreden, yang sekarang itu adalah Lapangan Banteng dan Monas. Di situ memang sudah mulai bagus, itu abad 19, tetapi juga kota tua yang ada di sini, di belakang Museum BI dan sekitarnya, itu juga tetap diaktifkan. Tetapi, yang namanya komunitas, tidak lagi rempah-remah sebagai primadona. Sudah menjadi berbeda. Bahkan juga jika opium menjadi perdagangan. Nah, nanti opium perdagangan itu adalah pengelolanya di NHM. Itu barangkali nanti bisa dilihat beberapa catatan masuk keluarnya dana untuk keperluan opium. Tapi opium juga bukan satu-satunya pada saat abad 18, 19, 19 itu. Itu justru ada minyak, gandum, bahkan tembaga. Itu ditaruh di beberapa tempat, yang sekarang menjadi museum bahari. Sedangkan pelabuhan untuk perbaikan kapalnya, itu juga tidak ada di Jakarta lagi. Jadi sudah pindah seluruhnya itu di yang namanya Pulau Onrus. Nah, balik lagi ke cerita tahun 1800-an, itu memang Jakarta sudah mulai, pelabuhannya sudah mulai berkurang aktivitasnya. Karena sudah dibangun yang namanya Tanjung Priok. Tetapi bagaimana menghidupkan pelabuhan Sunda Kelapa atau Batavia ini, ternyata pihak Hindia Belanda sudah cukup pandai membuat yang namanya saluran, kanal yang mengonek atau menghubungkan antara pelabuhan Tanjung Priok dengan pelabuhan Batavia yang sekarang sudah kelapa. Itu ada sungai besar, itu diancol, itu jadi nanti barang-barang yang didrop di pelabuhan Tanjung Priok yang diperlukan oleh Batavia, maka akan dikirim lewat kanal tersebut. Sayang kanal tersebut pada tahun 1978 sebagian diurung. Dan ini rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membuka kanal itu lagi, mudah-mudahan bisa nanti terkonek lagi dengan pelabuhan Sunda Kelapa. Dan ini juga menarik nantinya buat rekonstruksi sejarah dan bisa juga menarik sebuah destinasi wisata yang berbasis sejarah. Dan memang terus ya, akibat semua perdagangan itu fluktuasi di Batavia ini, naik turun. Tetapi akhirnya pada tahun 1930-an, ini resesi. Saya nggak tahu resesinya sedunia apa nggak, tapi ini bagian daripada sebuah naik turunnya sebuah perekonomian, perdagangan di Jakarta. Dan kota Batavia sendiri ini sebenarnya walaupun sudah ditinggalkan, tetapi bagi Belanda atau bagi kolonial, ini adalah sebuah legitimasi. Jadi kota Batavia yang sudah dipindahkan tetap-tetap Batavia, karena itu sebuah legitimasi kekuasaan mereka. Kalau itu juga ditinggalkan 100%, legitimasinya akan hilang. Jadi ini menarik sekali ya. Mudah-mudahan kita bisa nanti dalam tanya-jawab lebih komunikatif lagi dan lebih rinci lagi. Itu saja, terima kasih. Baik Pak Chan, terima kasih. Wah, sahabat musim BI, kita jadi mengetahui ya fakta menarik di balik video yang tadi, dan juga bahkan ditambahi lagi oleh informasi-informasi yang menarik dari Pak Chan. Terima kasih Pak Chan. Dan sahabat musim BI, kita akan juga langsung melanjutkan jelajah virtual kita ke video kedua kita mengenai pusat perbankan di kota tua pada zaman Hindia Belanda saat itu. Nah, langsung saja kita saksikan videonya. Sahabat musim BI, di kawasan kota tua Jakarta ini, jika ditelusuri banyak sekali ditemukan peninggalan arsitektur tempo dulu yang dipengaruhi beragam gaya arsitektur. Nah, sebagian bangunan yang ada di kota tua Jakarta ini dulunya digunakan untuk kantor perbankan yang bisa dijumpai di sepanjang Jalan Pintu Besar Utara hingga Jalan Kalibesar Barat dan Timur. Kota Tua Jakarta merupakan kawasan yang menjadi saksi sejarah masa lalu melalui peninggalan bangunan-bangunan bersejarah dengan berbagai langgam arsitektur. Kawasan kota tua yang dikenal saat ini awalnya sebagai pusat perdagangan dan pemerintah VOC. Pada saat Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur General Dendels, pusat pemerintahan dipindahkan dari Ork Batavia atau Kota Tua ke arah selatan atau Welterfreden atau lapangan banteng dan sekitarnya. Kawasan yang tidak berpenghuni ini akhirnya digunakan sebagai pusat perdagangan, perbankan, dan perkantoran swasta mulai abad ke-20. Keberadaan bangunan perbankan di kawasan Kota Tua Jakarta merupakan bagian dari perjalanan panjang sebuah sejarah ekonomi khususnya bidang perbankan di Indonesia. Hampir semua bang-bang pada masa Hindia Belanda berkantor di kawasan Kota Tua. Sebagian besar bang-bang era kolonial pada perjalanan waktu menjadi milik pemerintah Indonesia melalui proses nasionalisasi. Tidaklah berlebihan jika di kawasan Kota Tua Jakarta terdapat nama jalan yang menggunakan nama bank atau jalan bank yang berada di samping Museum Bank Indonesia. Kehadiran lembaga perbankan sudah dimulai pada masa gubernur jeneral VOC Baron van Imhoff yang dikenal dengan Bank van Lening. Kemudian pada masa Hindia Belanda berdiri perusahaan perdagangan dan perbankan Netherlands Handel Matsepich tahun 1824. Lantas pada tahun 1826 NHM membuka cabang di Batavia. Awalnya berkantor di Jalan Kali Besar Timur nomor 27. Setelah itu kantor pindah ke taman stasiun yang dikenal dengan Vektorij Batavia. Selanjutnya, pemerintah India Belanda mendirikan bank sirkulasi The Java Shebang pada 24 Januari 1828 atau awal berlakunya masa kebijakan kultur stelsel di Hindia Belanda. Salah satu dari tugas The Java Shebang adalah mencetak dan mengedarkan uang. Selain pemerintah, kemudian pihak swasta juga turut andil dalam pendirian perbankan di Batavia. Yaitu Eskomtobank didirikan pada tahun 1857 di Batavia yang berkantor di seberang The Java Shebang tepatnya di Jalan Pintu Besar Utara hingga bank ini dinasionalisasi oleh pemerintah tahun 1960. Selanjutnya, Netherlands Indic Handelsbank adalah bank perkreditan dan perkebunan yang didirikan pada tahun 1864 mempunyai kantor pertama kali di Kali Besar Barat nomor 40. Setelah itu, dipindahkan pada tahun 1941 di seberang gedung Java Shebang. Kantor bank lainnya yang awalnya berkantor di kawasan Batavia Lama antara lain Bank of China awalnya berkantor di Kali Besar Barat. Kemudian, tahun 1955 pindah ke Jalan Pintu Besar Utara nomor 23. Berikutnya, bank asing milik Inggris adalah The Chartered Bank of India Australia and China yang berada di sudut Jalan Kali Besar Barat nomor 1 dan 2. Tidak jauh, berdiri pula bangunan Hong Kong and Shanghai Banking Corporation atau HSBC sebuah perbankan yang sejak berdiri hingga kini tidak berubah nama. Pada saat perusahaan-perusahaan dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia, maka bangunan dan kantor perbankan serta asetnya menjadi milik pemerintah. Selanjutnya, pemerintah menggunakan bangunan tersebut sebagai kantor perbankan. Selain itu, juga membangun gedung baru untuk Bank Negara Indonesia yang pelatakan batu pertamanya dilaksanakan pada 5 Juli 1956 di Jalan Lada. Tidaklah berlebihan jika museum perbankan juga memanfaatkan bangunan cagar budaya ini sebagai tempat untuk menyajikan koleksinya. 5 dari 3 museum perbankan di Indonesia kini berada di kawasan Kota Tua Jakarta yang merupakan pusat perbankan zaman Hindia Belanda. Pemanfaatan gedung perbankan sebagai museum yang menyajikan koleksinya sangat mendukung dan memberikan interpretasi baru terhadap museum yang masih berada dalam satu area perbankan. Pengunjung tidak hanya melihat koleksi, namun dapat merasakan dan membayangkan suasana perbankan pada masa lalu. Nah, itu dia sahabat musimbang Indonesia video kedua kita mengenai pusat perbankan di Kota Tua. Baik, langsung saja untuk tambahan informasi menarik yang sudah kita tunggu-tunggu dari narasumber kedua kita yakni Bapak Kartu Setiawan kepada Pak Kartu kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Diba. Selamat siang semuanya serta jelajah virtual perniagaan dan perbankan tempoh dulu di Batavia. jadi kalau tadi di video pertama Pak Candian lebih menggambarkan suasana Pelabuhan Sunda Kapa dan bagaimana kawasan Kota Tua menjadi kawasan perniagaan. Tadi sudah diselunjung juga mulai abad ke-18 sudah mulai banyak ditinggalkan di kawasan Kota Tua Jakarta. Nah, saya lebih akan berbicara mengenai di awal abad ke-20 kalau tadi di tayangan video sudah disebutkan bagaimana kawasan Kota Tua ini menjadi kawasan perbankan. Tadi ada beberapa bank yang awal mulanya berada atau berkantot di sekitar jalan pintu besar utara dan juga di jalan Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur. Ada beberapa bank yang bisa saya sebutkan mulai dari bank yang pertama yang ada di Batavia pada saat itu jadi ini masih era VOC jadi pada saat Gubernur Jenderal Baron Harnimov menjadi Gubernur Jenderal VOC salah satunya adalah mendirikan sebuah bank yang dikenal dengan Bank Van Lening tahun 1743 kalau kita lihat dioramanya di Museum Bank Indonesia kurang lebih lokasi dari bank ini berada di sebelah utara dari Museum Jeraja Jakarta atau gedung Starbase seperti itu nah bank ini tidak berjalan dengan lama karena setelah itu sempat dah hilang dan airnya di merger seperti itu nah itu di era VOC nah kemudian setelah VOC bangkrut 1799 peralihan kekuasaan karena sudah bangkrut dan kawasan kota tua sudah dianggap tidak nyaman sebagai tempat tinggal dan pada saat itu kebijakan besar diambil oleh Dendless yaitu memindahkan pusat pemerintahan dari Out Batavia ke daerah water fashion atau daerah sekitar lapangan Banteng dan sekitarnya seperti itu nah ya itulah mulai pusat pemerintahan Dindas Selatan bahkan sampai sekarang pusat pemerintahan berada di tengah Jakarta seperti itu nah kawasan kota tua ini airnya lebih banyak digunakan sebagai pusat perniagaan pelabuhan walaupun sudah tidak dipakai lagi pelabuhan Tendak Lapa tadi sudah ditimung oleh Pak Candelian sudah dibangun pelabuhan yang lebih besar yaitu pelabuhan Tanjung Priuk yang jaraknya kurang lebih sekitar 8-9 kilometer dari pelabuhan Tendak Lapa yang saat ini berada nah aliran sungai Kali Besar yang sebelumnya memang sudah diluruskan itu tetap jadi sebagai kawasan perniagaan mulai di awal abad ke-20 banyak berdiri kantor-kantor perekonomian dan juga pusat perbankan di panjang Kali Besar Barat dan Kali Besar Timur yang pertama adalah setelah VOC bangkrut Raja William mendirikan sebuah bank yang sebuah perusahaan dagang waktu sebenarnya belum bank karena bank baru tahun 1880-an yang pertama adalah Nedelance Handamaskapé atau biasa disingkat menjadi NAM pada tahun 1824 nah perusahaan dagang ini lebih berfungsi untuk sebagai pengganti VOC karena itu orang sering mengatakan NAM itu adalah komuni kecil atau komuni ke-2 seperti itu karena fungsinya bersama untuk melakukan perdagangan hanya saja ini juga lebih modern seperti itu jadi dari Nusantara atau dari India Belanda diapuslah komunitas-komunitas yang sedang laku di pasaran Eropa ini melalui NHM nah kemudian dari Eropa dibawa ke Indonesia atau dibawa ke India Belanda adalah produk-produk kerajinan dari negeri Belanda tersebut itu adalah NAM yang didikan tahun 1824 dan mulai membuka cabang di India Belanda 1825 1826 nah kemudian setelah itu NHM juga menginisiasi salah satunya telah ada ajakan dari Raja Wilum untuk memberikan sebuah bank memang sejak awal didikan sebuah bank yang dinamakan dengan The Yavase Bank atau biasa disingkat dengan DJB seperti itu nah DJB ini lebih banyak memang sebagai perbankan bahkan termasuk juga berfusi mengedarkan uang jadi kalau kita lihat uang-uang di masa kolonial itu kita bisa lihat bagaimana bentuk desain uang salah satunya adalah gedung The Yavase Bank atau sekarang menjadi museum Bank Indonesia seperti itu nah itu DJB mungkin nanti bisa kita lihat di video ketiga dan keempat yang berkantor di jalan pintu besar utara atau Binen New Hospital atau masih di dalam tembok kota Batavia nah kemudian bank yang ketiga adalah Eskomtobank Eskomtobank ini adalah sama seperti dengan The Yavase Bank didirikan di Batavia tadi kalau NHM didirikan di Belanda kalau The Yavase Bank juga di India di India Belanda kemudian Eskomtobank ini juga sama didirikan di Batavia karena itu kalau kita lihat tadi di filmnya itu ada logo-logo kota dimana dulu Eskomtobank punya kantor seperti itu nah Eskomtobank ini dibangun di sebelah diri dari gedung The Yavase Bank tahun 1857 tapi kalau yang sekarang bangunannya sudah bangunan tahun 1904 dan tahun 1923 nah selain Eskomtobank kemudian ada bank berikutnya adalah Netherlands Sandus Bank atau biasa diingat dengan NIHB tadi kalau kita lihat di video itu bangunan yang pertama adalah berada di Kalibisar Barat nomor 41 tahun 1941 baru pindah ke taman stasiun atau persis di depan gedung The Yavase Bank berada di arah taman stasiun tersebut nah boleh tahu dan ini salah satu bangunan dari rancangan Sumaker yang berada di kawasan kota 2 Jakarta nah di luar bank yang dibentuk oleh India Belanda atau oleh orang Belanda ada juga bank lain yang dibentuk oleh Inggris atau milik Inggris yaitu ada Chathot Bank India Australia China yang berada di Kalibisar Barat di ujung kalau kita dari arah selatan itu berada di pojokan Kalibisar Barat nomor 1 dan 2 nah tidak jauh dari situ juga ada kantor perbankan juga dulu ada Bank of China di sebelahnya dan lebih ke utara lagi di sebelah kiri dari Toko Merah itu ada Hong Kong Hand Banking Shanghai Corporation atau HSBC ini adalah nama bank yang dari dulu sampai sekarang tidak berubah jadi cukup menarik kalau tadi yang saya sebutkan itu sudah berubah nama ini kalau HSBC ini sampai sekarang masih menyandang nama yang sama nah ada HSBC kemudian ada Bank of China juga yang kemudian bangunannya juga membangun gedung baru selain Indonesia Merdeka berada di pintu besar utara nomor 23 dan 25 di samping musim wayang di kawasan kota Tua Jakarta itu bangunan tahun 1955 nah dari beragam bangunan ini ada sedikit perpindahan yang tadinya lebih banyak di sekitar jalan Kalimsar Barat dan Timur kemudian bergeser ke selatan mengikuti Deyapasebang jadi kalau NAM di sebelah kanan dari Deyapasebang di seberangnya lagi ada Nedelan Sinus Handsting yang berada di taman stasiun nah di sebelah selatan lagi sebenarnya masih ada bang-bang milik Tionghoa itu berada di sekitar jalan Asemka jalan pintu kecil itu ada beberapa bang-bang milik masyarakat Tionghoa seperti itunya jadi inilah bagaimana pembangunan atau kawasan perbankan yang berada di sekitar jalan pintu besar utara dan berada di Kalimsar Barat dan Kalimsar Timur nah kemudian setelah Indonesia Merdeka bang-bang tersebut dinasionalisasi yang berada oleh pemerintah dan kemudian tahun 70-an tahun 60-an diawali oleh The Jawa Sebang ketika dinasionalisasi jadi Bank Indonesia tahun 60-an mulai berbindah ke arah Tamrin seperti itu nah tapi ada hal yang menarik yang berada di kawasan kota tua di jalan lada jadi dibangun sebuah Bank Indonesia BNI 46 atau Bank Negara Indonesia yaitu bank pertama yang dididikan oleh pemerintah Republik Indonesia nah ini dibangun di kawasan kota tua Jakarta ya tepatnya di sebelah utara dari stasiun Jakarta Kota ya dibangun tahun 1956 nah kalau kita lihat bangunan BNI ini memang lebih besar dari bangunan yang lainnya karena waktu itu untuk lebih identitas ini loh sebagai bank milik Republik Indonesia pada saat itu dan waktu itu kemancangan tiang pertamanya dihadiri oleh Presiden Soekarno pada saat itu nah kemudian bank-bank tersebut diawali oleh Bank Indonesia yang pindah ke selatan dan diikuti oleh bank-bank lainnya yang mulai berpindah di sekitar Tamrin dan Sudirna nah akhirnya kawasan kota tua ini sudah mulai banyak ditinggalkan sebagai kawasan penyagaan nah mungkin tahun 70-an nanti kita lebih banyak berbicara kita ketika kawasan kota tua ini sudah dilakukan mulai tahap awal revitalisasi dan beberapa pemanfaatan untuk fungsi lainnya yaitu untuk museum oleh karena itu tidak salah tadi yang di narator ya bahwa lima dari museum perbankan yang ada di Indonesia itu semuanya berada di kawasan kota tua Jakarta nah dari gedung-gedung tersebutlah kita bisa banyak belajar bagaimana sistem perniagaan dan sistem perbankan tempoh dulu yang ada di kota tua Jakarta terima kasih baik terima kasih Pak Kartum wah senang sekali ya sahabat museum BI kita mendapatkan ilmu baru sekaligus fakta menarik dari pusat perbankan di kota tua pada saat itu nah sahabat museum BI kalau tadi kita sudah berbicara terkait pusat perbankan terima kasih juga kepada Pak Kartum yang tadi sudah menjelaskan dan juga seperti membawa kita menjelajah virtual juga ya nah selanjutnya sahabat museum BI kalau tadi kita sudah membicarakan berbicara itu pusat perbankan juga pastinya kita akan lebih lengkap ketika kita juga berbicara tentang Bank Sentral di Batavia pada saat itu ya kan sejarah berdirinya Bank Indonesia pastinya tidak terlepas juga dari sejarah panjang Bank Indonesia baik langsung kita selesikan saja video ketiga kita sahabat museum BI Bank Sentral merupakan lembaga perbankan yang memiliki peran penting di bidang moneter keuangan dan juga perbankan nah pada umumnya Bank Sentral bertugas untuk melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter mengatur dan menguasi bank serta menjaga kelancaran sistem pembayaran dari gedung mewah inilah Bank Sentral di Indonesia berawal mari ikuti sejarahnya kawasan kota tua Jakarta merupakan salah satu area di Jakarta yang masih memiliki saksi sejarah masa lalu yang dapat dilihat pada bangunan bangunan tua dengan berbagai langgam arsitektur melalui kekayaan itulah dapat diketahui perkembangan kebudayaannya generasi berikutnya tentu membutuhkan ruang dan peluang untuk bisa melihat menyentuh dan merasakan bukti-bukti fisik sejarah serta kekayaan kultur di masa lalu pelestarian arsitektur kolonial di sini tentu turut memperkaya hasanah wajah lingkungan kota tua Jakarta peninggalan karya arsitektur merupakan hasil kebudayaan dan juga rekaman sejarah dalam bentuk nyata yang dapat membersitkan keberlanjutan kehidupan masyarakat pada masa lalu sampai kini sekaligus sebagai bukti sejarah yang bisa dikenang untuk generasi berikutnya tentang kandungan segi-segi historisnya keberadaan bangunan bersejarah turut memberikan keunikan dan otentisitas tersendiri di dalam suatu daerah begitu juga dengan sejarah berdirinya sebuah kota maupun institusi perbankan sejarah berdirinya Bank Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia berawal pada tahun 1828 pemerintah kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada The Javasie Bank yang bertindak sebagai bank sirkulasi dan memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengidarkan uang hulden di wilayah Hindia Belanda setelah The Javasie Bank berdiri awalnya menempati sebuah gedung bekas rumah sakit di dalam tembok kota Batavia atau dikenal sebagai Binan Hospital mula-mula bangunannya disewa dengan harga 500 hulden sebulan dua tahun kemudian atau sejak 20 April 1830 gedungnya dibeli oleh The Javasie Bank seharga 45.000 hulden kemudian secara bertahap bangunan rumah sakit dibongkar dan dibangun gedung yang megah sebagai citra yang melambangkan perbankan bahkan kemegahannya dapat terlihat di beberapa mata uang yang diedarkan oleh The Javasie Bank bangunan yang saat ini terlihat anggun di kawasan kota tua mulai dibangun tahun 1910 hingga tahun 1937 atau dalam lima tahap pembangunan pada tahap pertama pembangunan dilaksanakan tahun 1910 dengan Biro Arsitek kenamaan di Batavia Hullsuit and Kuypers tahap dua dilakukan tahun 1922 dengan mengubah seluruh bangunan lama yang merupakan bekas rumah sakit dalam tembok kota pembangunan tahap ketiga dilakukan pada tahun 1924 yaitu melanjutkan pembangunan pada gedung yang menghadap ke kali besar sementara pada tahap keempat dilakukan pada tahun 1933 yaitu melengkapi bangunan dengan ruang hasanah atau kluis yang lebih luas untuk kebutuhan perbankan selanjutnya pada tahap kelima atau akhir dilaksanakan pada tahun 1935 dan diselesaikan tahun 1937 pembangunan pada tahap akhir ini dengan menyempurnakan bagian banking hall yang menghadap ke pintu besar utara secara arsitektural bangunan tambahan ini menjadikan ruang banking hall menjadi lebih luas dan pintu masuk gedung yang awalnya berjumlah dua pintu menjadi satu pintu pada bagian tengah bangunan gaya gaya bangunan de java syubang menggunakan kombinasi antara nuansa barat dan lokal pada hiasan pilar gedung djb tidak semata menampilkan kemegahan bangunan tetapi juga mempunyai citra rasa seni yang tinggi kaca patri yang bercerita mengenai komoditas unggulan di nusantara serta wilayah operasional de java syubang setelah Indonesia merdeka de java syubang dinasionalisasi melalui pembelian saham sebesar 8,95 juta rupiah oleh pemerintah Republik Indonesia atau 97% dari jumlah seluruh saham djb sebesar 9 juta rupiah melalui pembelian saham inilah secara resmi de java syubang menjadi milik bangsa Indonesia dan berubah menjadi bank Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral baik mohon maaf tadi belum terunmute ya nah sahabat musim BI itu tadi video kita yang ketiga terdiri bank sentral di Batavia sekarang kita sudah mau tahu ya sebarang singkatnya bagaimana bank Indonesia itu berdiri baik sahabat musim BI tibalah saatnya kita untuk menyaksikan atau mendengarkan informasi menarik dari narasumber ketiga kita yakni mas Zainal Aipangga pada mas Zainal kami persilahkan ya terima kasih mbak Diba Pak Chan dan bang Kartu mohon izin pak dan bang terus selamat siang buat para peserta memang di Javasbang yang kemudian setelah Indonesia merdeka menjadi bank Indonesia ini tidak terlepas dari sejarah di Javasbang pada masa era kolonial ya berdiri di sebuah kota Batavia yang pada masa itu sudah ditinggalkan jadi kota Jakarta kalau yang saya baca itu memang pernah mendapatkan dua julukan yaitu julukan ratu dari timur itu karena pembangunan kotanya yang ada kanal-kanalnya yang bagus terus ada benteng yang di dalamnya ada pemukiman gereja, rumah sakit dan gedung-gedung pemerintahan tapi kemudian julukan ratu timur itu berubah pada saat kehidupan kota menjadi buruk kanal-kanal menjadi tercemar dan kemudian gaya hidup serta sirkulasi yang buruk kemudian wabah yang menerjang sehingga pada masa itu dikenal juga julukan yang kedua yaitu Batavia sebagai kuburan orang Eropa karena banyak yang meninggal gitu ya nah pada masa itu pula Batavia dipindah ke selatan ya ke Wetter Freden tadi nah kembali ke DJB Bang DJB itu sebetulnya berdiri memang atas bincang-bincang awalnya itu pada saat upacara penyerahan apa namanya Belanda dari Inggris yaitu tentang perlunya sebuah bank di tinggi Belanda tapi perbincangan ini menjadi tertunda gitu beberapa tahun kemudian lalu pada pada masa itu tahun 1816 ya pada saat ide bincang-bincang tadi nah kemudian pada masa tahun 1825 Raja Willem I ya kemudian mengingatkan kembali tentang rencana yang pernah dibincangkan itu kepada Mr. Eliwood ya sewaktu itu Menteri Kelautan dan Tanah Jajahan tentang rencana pendirian bank di Hindia Belanda atau dikenal dengan di Yapas Bank tadi nah pada masa itu Eliwood sendiri memang dilematis kenapa karena memang di satu sisi pendirian DJB atau bank di Hindia Belanda itu memiliki banyak peluang itu manfaat tetapi di satu sisi lain melihat kondisi di Hindia Belanda itu tidak mempunyai moda yang besar untuk mendirikan sebuah bank apalagi pada masa itu keuangan pemerintah habis dipakai untuk pembiayaan salah satunya pembiayaan Perang Jawa yang penggering di Ponogoro yang panjang itu nah akhirnya kemudian solusinya adalah DJB dibentuk dengan modal bantuan dari pemerintah sebagian dan sebagian lagi dari Netherlands Handel Master Pass atau NHM yang kemudian menjadi museum bank mandiri itu sebagai perusahaan ekspor di Hindia Belanda waktu itu akhirnya modalnya disokong dari dua unsur itu dan DJB kemudian didirikan dengan satu tahun berikutnya tahun 1926 Raja Willem kemudian mengirimkan surat kepada Komisaris Jenderal yaitu Dubus yang berada di Hindia Belanda untuk membentukan DJB maka pada setahun kemudiannya lagi tahun 1827 menerbitkan surat keputusan terkait Oktroy atau semacam undang-undang atau panduan berdirinya sebuah bank atau DJB tadi maka secara resmi DJB kemudian ditetapkan pada tanggal 24 Januari 1828 dengan modal dasar 4 juta golden nah DJB berfungsi untuk sebagai bank sirkulasi dan pada saat itu DJB adalah bank sirkulasi pertama di Asia nah pada periode ini DJB memiliki hak Oktroy atau hak istimewa untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di wilayah India Belanda walaupun pada masa itu masih maaf Pak Zainal videonya apakah bisa dinyatakan kembali video kameranya agar bisa spotlight di sahabat musim BIP masyarakat nih yang mana nih kepencet ya ya maaf jadi tadi DJB itu kemudian diberikan kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang golden di wilayah India Belanda presiden pertama DJB pada masa itu adalah dehan yaitu dia seorang ahli hukum dia semacam ketua pengadilan atau kejaksana di Semarang pada masa itu dan syarat untuk menjadi presiden DJB pada masa itu harus mempunyai saham dan dehan itu salah satu dari sekian banyak orang dan lembaga yang punya saham di DJB nah kemudian bagaimana DJB setelah ditetapkan akhirnya kemudian mencari tempat tempatnya adalah di kota tua yang dulu bekas benteng yaitu di bangunan rumah sakit namanya binen hospital artinya bangunan rumah sakit di dalam benteng itu berada di pojok kanan selatan dan yang sekarang berdiri sebagai kemudian diperbarui-perbarui menjadi museum BI sampai saat ini nah apa namanya jadi DJB itu kemudian berdiri di sebuah rumah sakit yang memang pada awalnya tahun 1828 itu masih masih nyewa tapi kemudian apa namanya dua tahun kemudian pada rapat direksi tanggal 8 April 1830 kemudian diputuskan untuk membeli bangunan itu yaitu pada tanggal 5 Mei 1830 sebesar 45 ribu golden tadi nah kemudian tapi sebelum itu sebenarnya pemerintah India Belanda sempat menawarkan sebuah rumah peristirahatan di Mollenfleit atau sekarang Gajah Mada dijangkannya Mbana milik Rainer Deklet namun pihak DJB pada waktu itu menolak karena jauh dari pusat kota seperti itu nah setelah itu memang DJB kemudian berkembang namanya apa namanya Bank Jawa tapi memang operasinya ke seluruh Nusantara gitu nah sampai kemudian memasuk ke era ekonomi liberal tahun 1870-an DJB kemudian mempunyai tujukan Torcabang yaitu di Semarang yang kantor Torcabang pertama yaitu tahun 1829 setahun setelah berdiri kemudian Surabaya tahun yang sama kemudian Padang yang pertama yang di luar Jawa Makassar Cirebon Solo Yogyak dan seterusnya sampai kemudian berdiri lagi ketika melihat keuntungan yang besar dari pendirian Cabang-Cambang itu akhirnya berdiri di luar Jawa di Bandung di Manado Malang dan seterusnya dan memang pendirian Bank DJB itu memang selain untuk kebutuhan apa namanya perdagangan untuk memberikan kredit memang ada desakan juga dari pengusaha di Indah Belanda supaya didirikan sebuah bank guna memenuhi kepentingan bisnis mereka dan memfasilitasi pendanaan serta perdagangan luar negeri mereka di Indah Belanda itu terkait dengan di Yapass Bank nah memang tadi sudah disinggung bahwa rumah sakit itu di Bindan Hospital itu kemudian akhirnya karena perusahaannya berkembang akhirnya butuh satu bangunan baru yang lebih besar akhirnya didikinlah tahap-tahap pembangunan pembangunan tahap pertama tahun 1910 yaitu dengan mendirikan bangunan baru tapi tidak menghilangkan bangunan lama yang bukan selama sakit tapi dia didirikan berdempetan membentuk huruf U nah peletakan batu pertamanya pada tanggal 10 Oktober ini tahun 1910 ini dilakukan oleh anak dari seorang presiden di Yapassbank pada masa itu yaitu G.P. Sering namanya Simon P. Sering yang berumur 8 tahun itu mengandung filosofis karena si presiden D.J.B. ini ingin bahwa di tempat ini ada tunas-tunas baru karena di tempat ini dulunya adalah rumah sakit yang serba keterbatasan ada-ada E.G.U. masuk rumah sakit binan hospital itu karena keterbatasan perlengkapan tidak ada ilmu kedokteran yang bagus dipastikan mati ketika masuk rumah sakit itu jadi tinggal tinggal nunggu mati jadi ketika berdiri D.J.B. maka presiden D.J.B. pada masa itu berkeingin untuk mengubah image yang mengerikan menjadi sebuah kejayaan dalam bentuk ekonomi dan simbol anak kecil tadi sebagai tunas harapan kemajuan ekonomi di India Belanda tadi sudah disinggung sampai lima tahap sampai kemudian tahap terakhir tahun 35 yang sekarang bisa dilihat bentuknya seperti museum BI tapi sebenarnya ketika masih bentuk rumah sakit pihak D.J.B. juga sudah melakukan perubahan-perubahan perombakan-perombakan misalnya tahun 1832 dia mengerjakan ruang-ruang kerja ruang-ruang direksik sesuai dengan fungsi perbankan yang tadi namanya sakit bahkan tahun 1899 1866 dia mendirikan bangunan baru berupa arsik jadi memang ada juga tambahan-tambahan bangunan sebelum tahun 1910 perkembangan D.J.B. ini kemudian sangat pesat sehingga membantu perekonomian di India Belanda dan tetapi memang ketika masa-masa menjelang akhir di era Jepang ketika Jepang masuk tahun 1942 maka D.J.B. itu dilikuidasi oleh tentara Jepang oleh pemerintahan militer Jepang yang menduduk Indonesia jadi tugas D.J.B. yang sebagai bank sirkulasi di Indonesia pada masa itu kemudian digantikan oleh Nanko Kaihatsu Ginko atau D.J.B. nya Jepang D.J.B. juga Jepang juga kemudian mengembangkan undang-undang tetapi karena karyawannya pada masa itu tidak ada atau kurang maka mereka menggunakan karyawan-karyawan yang orang-orang berkebangsaan Barat, Belanda karyawan-karyawan D.J.B. sendiri walaupun pada akhirnya memang mereka juga setelah bekerja langsung dimasukkan ke tahanan jadi mereka diperbantukan tapi statusnya sebagai tahanan tetapi kemudian ketika Indonesia mulai merdeka D.J.B. D.J.B. kemudian muncul ide untuk dinasionalisasi jadi yang ingin ditekatkan di sini bahwa D.J.B. itu dinasionalisasi bukan diambil paksa atau diduduki sepihak tapi dibeli saham-sahamnya oleh pemerintah bahkan 20% di atas harga pasar jadi proses nasionalisasi dari mulai tahun 1950 sampai 1953 ini terdokumentasikan ada dasar hukumnya dan pada masa itu nasionalisme D.J.B. adalah nasionalisasi pertama perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia nah ini juga hasil dari buah konferensi meja bundar salah satunya memang yang memberatkan Indonesia juga harus membayar hutang-hutang India Belanda hutang-hutang pemerintahan Belanda akibat perangan di dalam kita jadi kita tertimpa sudah jatuh tertimpa tangga pula sudah dijajah disuruh bayar hutang bekas biaya mereka menjajah kita tapi karena kondisi itu kita semangat untuk merdeka dan kemudian diizinkan juga untuk manasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda akhirnya sudah diterima walaupun pada akhirnya kita baru membayar 80% dari total sekitar 1, 13 miliar Amerika Serikat kalau disekarangkan itu hutangnya itu baru dibayar 80% setelah itu dihentikan nah setelah nasionalisasi kemudian muncul nama-nama nih kita gak mungkin namanya DJB harus berbau lokal berbau Indonesia ada yang mengusulkan bank jawa ada yang mengusulkan bank sirkulasi Indonesia ada yang mengusulkan bank sentral Indonesia dan komite nasionalisasi ini kemudian menggondok dan akhirnya memilih nama bank Indonesia dasar hukum nasionalisasinya itu nomor 11 tahun 1953 yang kemudian ditetapkan sebagai undang-undang pokok bang Indonesia pada 1 Juli 1953 saya bergeser ke gedung ya jadi gedung DJPASBank ini punya keistimewaan pertama dari teknologi bahan teknologi dan bahan jadi pada masa itu DJB dibangun dengan teknologi paling modern dari bahan-bahan langka bahkan sebagian besar didatangan dari Belanda dan pada masa itu masih langka di India Belanda dan pada masa itu pula menurut beberapa arsitek yang saya baca yang meneliti tentang kota tua termasuk gedung DJB bahwa DJB merupakan peloper penggunaan teknologi modern di India Belanda nah yang kedua apa saja misalnya barang-bahannya pertama misalnya dia teknologi pancang 300 tiang pancang pada masa itu pakai teknologi modern dan kemudian bahan-bahannya semisal keramik granit beton dan dindingnya juga yang kedua keistimewaan gedung DJB adalah citra jadi gedung DJB itu tidak serta-merta hanya sebuah gedung DJB sebuah sebuah gedung kantor bank dengan gaya klasik neoklasik kemudian juga berlagam Le Empire yang saya agak kurang itu penyebutannya itu dari Perancis tapi mengadopsi kaedah Yunani kuno arsitekturnya tapi juga mengadopsi dan meninggikan sentuhan-sentuhan seni dan keindahan estetika dalam satu gedung makanya kalau bapak teman-teman ibu semua yang hari ini hadir kalau berkunjung ke Museum BI bisa menikmati keindahan lekuk-lekuk bangunannya begitu indah itu arsiteknya ada Chipper dan Hall Street dan yang kedua adalah elemen gedungnya juga campuran lokal dan barat sudah habis ya waktunya belum Mbak Zainang pun tadi mungkin bisa di-on lagi videonya kemudian masih ada waktu tadi baru ya betul silahkan masih ada tiga menit lagi masih ada tiga menit dan mohon videonya dinyalakan ya Mas Zainal ya dan DJB itu memang berdiri dari neoklasik bergaya neoklasik Le Style Empire dan kemudian tadi karena gedung DJB itu juga mengutamakan keindahan dan seni makanya kalau kita di Museum BI itu di bekas gedung DJB itu ada Prasasti di sana Prasasti itu berbahasa latin tapi kira-kira artinya begini bank yang aktif bank yang aktif mendirikan tiang-tiang dan menjunjung seni hias menjadi pelopor dan pendukung kesenian jadi kira-kira begitu kemudian ada kaca patri kaca patri ini juga kualitas tinggi dia dipewarnaan dan dibakar dari 1000,100 derajat celsius untuk menghasilkan kualitas bagus di sana kaca patrinya itu bercerita jadi selain memang di sana ada keterangan tentang di kaca patri itu DJB didirikan kapan ada dewa yang melindungi sebagai simbol dewa perdagangan dewa pelindung dewa kesuburan di sana juga ada kemudian ada kaca patri yang bercerita tentang kota-kota di mana DJB beroperasi jabang-cabangnya kemudian ada juga DJB terutama di ruang hijau di ruang rapat itu ada apa namanya kaca-kaca patri yang berlupisan atau berwarna komoditas-komoditas dagang yang unggulan pada masa itu ada kina cengkeh dan lain sebagainya dan banyak kaca-kaca patri yang sangat indah pada masa itu kemudian ada sumur cahaya yang memang dibangun untuk pencahayaan alami ketika teman-teman ke gedung musium BI itu di lobby-nya itu langsung disambut oleh sebuah tangan baik mas Zainal sepertinya ada kendala sinyal lagi ya baik terima kasih kepada mas Zainal halo salam musium BI ya baik terima kasih mas Zainal atau sharing yang wah banyak sekali fakta menarik yang kita dapatkan dari mas Zainal mohon maaf juga bapak ibu tadi sedikit ada kendala di sinyal nah untuk itu sahabat musium BI kita sudah tiba ya untuk menyaksikan juga video terakhir kita dari jelajah virtual di musium bang Indonesia dan tentunya di video terakhir ini kita akan melihat keunggian musium bang Indonesia mari kita saksikan bersama video keempat kita musium bang Indonesia adalah musium khusus yang menyimpan merawat serta menyajikan koleksi perbankan dari Masade Javase Bank hingga Bank Indonesia dari musium inilah kita dapat belajar berbagai macam kebijakan moneter di Indonesia dari masa ke masa dengan sajian modern yuk ikuti saya untuk mengetahui perjalanan Bank Indonesia musium bang Indonesia yang berada di jalan pintu besar utara nomor 3 Jakarta Kota merupakan musium yang berada di dalam naungan Bank Indonesia Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang berperan sangat vital karena kebijakannya memiliki dampak langsung bagi perekonomian di Indonesia dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai peran Bank Indonesia dalam rangkaian perjalanan bangsa Indonesia maka Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mendirikan museum Bank Indonesia gedung 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 Bank Indonesia menempati bangunan cagar budaya dan berdiri di bekas bangunan rumah sakit dalam tembok kota Batavia sekaligus berada di sudut benteng kota Batavia museum Bank Indonesia dibuka untuk umum sejak 2006 dan diresmikan pada 21 Juli 2009 oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono koleksi museum terdiri dari kebijakan-kebijakan Bank Indonesia yang disajikan dengan teknologi canggih guna memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung museum yang beragam sejak dibuka tahun 2006 museum Bank Indonesia selalu memperbaharui ruang pamer dan melengkapi tata letak menjadi beberapa klaster seperti klaster sejarah dan kelembagaan Bank Indonesia klaster numismatik serta klaster sejarah bangunan dan arsitektur Pada bagian terakhir ini kita dapat melihat bagaimana peran bangunan ini dari mulai proses pembangunan hingga pemanfaatannya Arsitektur bangunan Museum Bank Indonesia menjadi daya tarik sendiri bagi penikmat sejarah bangunan Keberagaman kaca patri merupakan hal yang menarik saat berkunjung ke Museum Bank Indonesia Selain itu beberapa ruangan masih terjaga keasliannya seperti ruang hijau Kehadiran Museum Bank Indonesia diharapkan dapat memberikan wahana edukasi yang menyenangkan kepada setiap pengunjung museum Tidak puas dengan ruang pamer yang ada Museum Bank Indonesia terus melakukan inovasi pada ruang pamer diantaranya pada tahun 2018 kembali membuka ruang audiovisual yang dinamakan Immersive Cinema Pada ruangan ini pengunjung dapat menikmati sajian dokumentasi sinematik tentang kesejarahan Museum Bank Indonesia Immersive Cinema akan membawa pengunjung merasakan atmosfer yang mirip seperti pada dunia nyata meski melalui tayangan digital Melalui teknologi inilah Museum Bank Indonesia diganjar penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI sebagai museum perbankan pertama di dunia yang menggunakan teknologi empat sisi mapping proyektor dengan aplikasi Resolum Arena yang canggih Museum Bank Indonesia juga menerapkan teknologi interaktif dalam tata pamernya Deretan informasi edukatif yang dilengkapi teknologi ini semakin menjadi daya tarik bagi pengunjung untuk bisa belajar sekaligus wisata edukatif di Museum Bank Indonesia Era digitalisasi masa kini pastinya erat dengan kecanggihan teknologi begitu pula yang dilakukan oleh Museum Bank Indonesia Kecanggihan teknologi terkini di Museum Bank Indonesia dapat kita nikmati antara lain melalui Augmented Reality Manual Display dan alat pemanduan digital Selain itu Museum Bank Indonesia juga secara aktif melakukan edukasi secara daring melalui berbagai platform media sosial antara lain website Instagram Facebook Twitter Youtube Anchor dan juga Spotify Bagi kalian yang rindu jelajah Museum Bank Indonesia jangan khawatir Museum Bank Indonesia juga turut menyediakan pemanduan daring gratis melalui platform aplikasi meeting online untuk bisa terus mengedukasi dan terkoneksi dengan sahabat Museum BI dimanapun berada Jadi kalian dimanapun berada bisa diajak menjelajah Museum Bank Indonesia secara virtual bersama para kakak edukator sekaligus berkesempatan mendapatkan hadiah menarik apabila berhasil menjawab pertanyaan Untuk informasi lebih lanjut seputar update dan kegiatan terkini dapat dilihat melalui media sosial Museum Bank Indonesia ya Nah sahabat Museum BI itu tadi video kolaborasi dari Museum Bank Indonesia dengan komunitas jelajah budaya tentang perniagaan dan perbankan tempo dulu di Batavia Semoga video-video tadi bisa memberikan pengetahuan dan juga meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap warisan sejarah bangsa Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya Oh iya untuk informasi kegiatan seru lainnya jangan lupa ikuti media sosial Museum Bank Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Salam Museum Museum di hatiku Nah itu tadi sahabat Museum Bank Indonesia video terakhir dari jelajah virtual kita namun jangan kesedih ya kalau masih ingin menonton video-video jelajah virtual tersebut nanti ditunggu untuk di-upload di YouTube channel Museum Bank Indonesia jadi bagi sahabat Museum BI jangan lupa ya untuk di-subscribe bagi yang belum men-subscribe langsung saja di-subscribe ada sudah tertera juga di virtual background dari saya juga ya dan juga jangan lupa diikuti media sosial Museum Bank Indonesia supaya dapat terus ter-update nah pastinya sudah tidak sabar untuk bertanya karena dari tadi saya juga sambil melihat kolom chat yang begitu ramai dari pertanyaan-pertanyaan yang sangat menarik tiba saatnya kita berada di sesi Q&A nah sahabat Museum BI tadi juga sudah dijelaskan ya untuk bagaimana prosedur dari Q&A kita jadi ketika kita ingin bertanya sahabat Museum BI melalui kolom chat nanti akan dipilih pertanyaan paling menarik oleh Panitia lalu kemudian jika ingin bertanya saat ini kita tidak mengaktifkan fitur Rice Hand namun kita akan bertanya dan dipilih dari format yang sudah diberikan tadi nama asal daerah dan juga ingin bertanya kepada siapa seperti itu nah sahabat Museum BI sambil saya buka lagi pertanyaannya silakan ya jika masih ada yang mengirimkan format contohnya seperti nama Diba asal Jakarta dan ingin bertanya kepada salah satu narasumber misalnya Pak Can seperti itu baik nah ini pertanyaan pertama sudah saya pilih juga bersama Panitia dan pertanyaan pertama kita kepada Pak Can ya yang terpilih nah pertanyaannya dari Bapak Asep Santosa asal instasinya dari SMA N Satu Gantung bertanya kepada Pak Can kenapa POC atau Belanda lebih memilih Jayakarta atau Batavia sebagai markas atau ibu kota kenapa tidak memilih wilayah timur seperti Maluku Jambi karena daerah-daerah tersebut menghasil rempah-rempah yang dicari VOC atau Belanda baik kepada Pak Can kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Asep ya terima kasih Bapak Asep pertanyaannya cukup menggelitik dan benar-benar menyemak ya jadi kenapa Belanda memilih Jakarta sebagai ibu kotanya pertama karena lokasinya strategis dekat dengan benua Australia benua Asia maupun dengan Eropa itu sebuah jalur terhadap kedua memang ada alasan politis karena disitu Belanda berhasil menaklukkan Inggris sekaligus pengusaha lokal yang ada di Jakarta ini sebuah kemenangan politik buat Belanda VOC dan yang ketiga ingin membangun sebuah kota yang nantinya menjadi sebuah pusat keindahan dengan meniru kota yang ada di Amsterdam itu yang bisa ditarik tetapi nyatanya pemilihan kota ini ternyata banyak sekali kegagalannya karena baru berapa tahun setelah hampir 50 tahun lebih baru banjir bahkan juga timbul pengendapan lumpur gara-gara Gunung Salak matus lantas juga ditinggalkan penduduknya karena sebagai penulut banyak yang cholera bahkan juga kehidupannya sangat dorong sehingga itu ditinggalkan dan ini sebuah kegagalan pengelolaan kota Batavia pada saat itu sehingga dipindahkan ke Walter Preden atau Lapangan Banteng dan Monas baik terima kasih Pak Cang atas jawabannya wah sangat menarik sekali ya sahabat Museum BI nah kita akan lanjut ke pertanyaan kedua nih pertanyaan kedua kita untuk Pak Kartun ya dari Kak Eli dari KJB nah pertanyaannya untuk mangsa itu apa kegiatan bank sama dengan kegiatan perbankan musa sekarang atau hanya transaksi perdagangan saja baik kepada Pak Kartun kami persilahkan untuk menjawab terima kasih Mbak Diba dan tadi Mbak Ruli untuk apa pertanyaannya ya jadi mungkin tadi lebih keperbedaan ya bank yang sekarang dengan yang ada pada saat itu ya jadi kalau pada saat itu perbankan ini lebih banyak difungsikan sebagai perdagangan artinya bank-bank ini memberikan dana ke pengusaha-pengusaha untuk melakukan investasi tapi pada saat itu lebih banyak di sektor perkebunan jadi kata-kata NAM Eskomto NIAB dan bank lainnya memberikan modal ke pengusaha mereka menanamkan modalnya untuk komoditas yang sedang laku di pasaran Eropa pada saat itu kata-kata seperti tegu kopi nila dan sebagainya setelah itu mereka dijual lagi kata-kata ke NAM baru dari NAM dikapalkan lagi ke Eropa seperti itu pada saat itu lebih banyak sebagai perdagangan ya jadi fungsi lebih sebagai perdagangan oleh pada saat itu pada saat itu bank itu dikenal sebagai kultur bankan ya atau bank perkebunan ya karena lebih banyak untuk pembiayaan di sektor perkebunan tadi nah kemudian selain perkebunan juga hal-hal yang terkait dengan industri ya baru mulai ke arah industri dan juga kerajinan-kerajinan yang ada pada saat itu jadi memang awalnya perbankan yang ada di India Belanda itu lebih sederhana ya seperti itu nah beda dengan yang di Jawa Sembang ya di Jawa Sembang ini memang sejak awal sudah sebagai perbankan jadi selain komersil itu juga punya fungsi untuk terkait dengan kebijakan yang tadi disinggung oleh Marjainal ya salah satunya adalah mengedarkan uang ya jadi kalau kita lihat di uang-uang di era kolonan ini ada beberapa logo yang terkait dengan Jawa Sembang pada saat itu jadi memang fungsinya kalau konteks sekarang tentu saja berbeda ya ini halnya juga ketika tahun bank-bank ini di nasionalisasi tahun apa 58-60an di nasionalisasi ini juga fungsinya berbeda-beda dan pada saat itu fungsi perbankan sampai tahun 90-an itu mempunyai fungsi yang berbeda-beda jadi ada kata-kata sebagai bank khusus untuk pemiriman barang atau ekspor-impor yang waktu itu dikenal dengan bank ekspor-impor Indonesia yang memang awalnya dari NAM ada juga yang dari nasionalisasi hasil dari NIAB atau NIAB yang akhirnya menjadi bank bumidaya yang artinya untuk pembiayaan di sektor perkebunan nah kemudian ada SKOMTOBANK yang akhirnya berubah menjadi bank dalam negara yang lebih pembiayaan untuk terkait dengan perdagangan nah setelah itu ada juga bank yang dibirikan di Indonesia yaitu BNI 46 yang sebenarnya awalnya waktu itu akan menjadi bank sentral jadi awalnya BNI menjadi bank sentral tapi pada saat itu pegawain-pegawainya belum kata-kata belum mempunyai area yang dijadikan sebagai bank sentral yang akhirnya menjadi bank Indonesia nah kemudian ada bank kedua yaitu Bank Inggris Negara yang akhirnya berubah menjadi Bank Pembangunan Indonesia atau Bank Indo yang lebih banyak melakukan pembiayaan pembangunan jadi katakanlah seperti Hotel Indonesia Patung Selamat Datang bangunan Patung Pembebasan Iran Barat dan sebagainya itu pembiayanya dulu dilakukan oleh Bank Inggris Negara atau Bank Indo jadi itu perubahan perbankan sampai tahun 90-an nah kemudian ketika krisis moneter ada beberapa bank yang ditutup ada beberapa bank akhirnya di merger itu mungkin informasi mengenai perbankan nah kemudian dalam perkembangannya tentu saja bank-bank komersial maupun bank sentral ini semakin mengelaborasi dengan perkembangan teknologi yang dulu mungkin transaksi lebih banyak digunakan dengan uang sekarang bank-bank berlombang untuk melakukan transaksi dengan dunia maya dengan terkeja imani plus dana sebagainya itu salah satu mulai menghilangkan fungsi uang digantikan dengan mesin dengan teknologi karena itu perbankan pada saat ini sangat identik dengan kemajuan teknologi seperti itu baik terima kasih Pak Kartun atas jawabannya nah sabun BI kita masih akan bertanya melalui yang kolom chat nanti untuk pertanyaan secara langsung setelah yang satu ini nah yang pertanyaan ketiga untuk Mas Zainal dari Pina atau Vipin dari Cibino pertanyaannya untuk Mas Zainal adalah apa koleksi yang paling masterpiece yang dimiliki oleh Museum BI kepada Mas Zainal dipersilakan untuk menjawab yang pertama tentu memang banyak sekali ya yang Mr. Chris di Museum BI kalau kita bicara tentang Museum BI saat ini itu banyak sekali yang misalnya yang di Minite itu di sana ada banyak ruang numismatik ruang numismatik itu banyak koleksi uang-uang mata uang dari mulai zaman kerajaan kemudian kerajaan Hindu-Buddha kesultanan atau kerajaan Islam kemudian masa Hindia-Belanda dari masa VOC Belanda bahkan banyak sampai dengan uang yang kontemporer hari ini termasuk uang token perkebunan uang peringatan dan segala macamnya yang kedua itu ada juga ruangan tentang emas batangan di sana juga salah satu spot yang paling diminati oleh pengunjung di samping juga memang banyak sekali koleksi-koleksi dari segi bentuk bangunan dari mulai dekorasi-dekorasinya kemudian kaca patri tentunya tadi kemudian pilar-pilarnya ada bercerita kemudian ada nuansa lokal ada juga apa namanya ada misalnya di Padiman di sorry Dolmen di salah satu di Musyumbe itu ada Batarakala Dewakala itu juga ada kemudian di pilaster-pilaster tiang juga ada seni-seni dari Hindu-Buddha jadi memang ada percampuran yang menjadi dekorasi bangunan kemudian juga ada apa namanya banyak sekali apa namanya bangunan-bangunan yang kemudian di sana dibentuk dibangun dari mulai gambar kemudian sampai dengan bangunan bungan dalam satu imersif sinema di salah satu video kemudian kita juga sudah melakukan banyak hal terkait dengan digitalisasi dengan teknologi modern dari para pengunjung jadi mungkin nanti bisa lebih detailnya nanti bisa stay tune aja di social media atau kanal-kanal MBI nanti lebih detailnya disampaikan oleh teman-teman humas tapi yang jelas ketika kita ke museum BI itu di sana ada tiga klaster yang punya banyak cerita narasi jadi tidak hanya seonggok koleksi atau tata pamer tapi tata pamer di sana itu bercerita dari mulai klaster numismatik uang-uang koleksi uang-uang dari jaman purba maksudnya jaman Hindu-Buddha sampai kontemporer kemudian dari baratnya juga ada dari jaman perniagaan Spanyol Portugis sampai dengan kemudian VOC dan pemerintahan RI kemudian juga dari segi klaster sejarah kelembagaan dari mulai DJB sampai BI dari mulai logo DJB-nya kayak gimana sampai kemudian berubah menjadi logo BI kemudian ilustrasi dari mulai bank pertama di Nusantara yang cikal bakal walaupun dalam konteks bank sederhana seperti sistem gak ada waktu itu namanya bank pandemi juga ada sampai kemudian nasionalisasi kemudian ada berbagai macam metamorfosis perjalanan sebuah lembaga dari DJB ke bank Indonesia terus kemudian juga arsitektur tentunya ini juga diceritakan bagaimana detail-detail bagian-bagiannya yang cantik-cantik indah-indah dan teman-teman juga yang mau berkunjung bisa melihat narasi-narasi kaca patri bahkan di salah satu kaca patri itu disana ada kaca patri yang seolah-olah punya tema sendiri jadi disana ada tentang fotografi ada cerita tentang menari ada cerita tentang apa ya sinema jadi itu menggambarkan aktivitas pada masa itu yang dipotret oleh kaca patri di gedung DJB yang sekarang musim bayi memang awalnya memang DJB itu memang dari awal dari presiden DJPASBANG yang ketika pembangunan gedung DJB dari awal yang sering memang berpesan kepada arsiteknya itu tidak hanya sekedar bangunan tapi bangunan yang punya citra yang mempunyai brand image sebuah korporat yaitu dengan cita rasa seni yang tinggi sehingga Ciuper dan Hulshwit sebagai arsiteknya menerjemahkan dalam bentuk bangunan sekarang ini dan arsitek ini dipakai oleh DJB untuk membangun gedung-gedung cabang di seluruh Indonesia jadi memang luar biasa dan itu mungkin yang bisa di-share untuk sementara baik terima kasih dan Mas Zainal nah sahabat museum BI kita akan masuk ke pertanyaan langsung dan yang pertama sudah ada dari Pak Henry Hutahean yang ingin bertanya kepada Pak Kartum nanti akan di-allow to unmute sehingga bisa bertanya langsung pertanyaannya silakan Pak Henry ya izin bertanya kepada Pak Kartum bisa ke Pak Chandrian sama Pak Zainal aja boleh satu saja Pak dipersilahkan ke ini aja ke Pak Chandrian atau yang lain juga bisa menjawab kalau maaf ya izin bertanya saya ingin banyakan bagaimana atau sejauh mana perhatian Pemprov DKI dan juga pemerintah pusat dan para stakeholder lain di bidang jaga budaya atau perwisata terhadap konservasi dan terutama revitalisasi kawasan kota tua bagi pengembangan potensi wisata budaya dan arsitektur ya demikian terima kasih langsung dijawab ya Mbak Dibaya ya silahkan Pak Chand untuk langsung dijawab Bang Henry terima kasih jadi Bang Henry dari mana nih Jakarta atau luar kota jadi gini Bang Henry ya jadi kota tua Jakarta pernah diusulkan untuk mendapatkan predikat warisan dunia itu dua tahun yang lalu kalau gak salah dan saya memang terlibat di dalamnya tetapi upaya itu ternyata kandas kandasnya kenapa karena masalah legal aspeknya yang harus diperkuat pernah bertanya pihak dari Australia bidang UNESCO di sini itu apa sudah disiapkan perangkat hukumnya dan pengelolaan pasca bencana ternyata kita belum punya nah ini barangkali untuk kota-kota lain yang ingin dimasukkan kewarisan budaya dunia itu perlu memperhatikan masalah hukum dan bagaimana juga prosesnya ini sangat penting sekali kedua perhatian pemerintah pada saat ini memang lebih kepada masalah infrastruktur seperti Pemprov DKI Jakarta itu bisa menganggarkan pemugaran tetapi hanya milik Pemprov DKI tidak boleh memugar bangunan lain itu bisa tenang KPK jadi gubernurnya bisa ditangkep dan oleh karena itu apabila nanti di kota tua ada bangunan milik BUMN atau pemerintah pusat itu harus dikerjakan dan uangnya dari pemerintah pusat itu serba salah lantas juga Pemprov DKI tidak boleh menganggarkan pemugaran untuk bangunan yang milik swasta bangunan siapa enak-enak banget bangunan orang kok dipugar maki dana pemerintah ini serba sulit dan ini yang harus dirubah mekanismenya atau setidaknya dirubah apabila mereka ingin memugar dikasih insentif misalnya pembebasan pajak 100% atau diberikan perhigianan dengan biaya nol itu penting sekali dan ini memang dari dulu wacananya terus bergulir tapi belum bisa ada kenyataan jadi saya minta nanti barangkali Pak Bung Henry punya kota di tempat lain yang ingin ditempatkan bugar atau bagaimana itu juga perlu ada sebuah legal aspek yang matur itu dan ini belum diatur seluruhnya oleh Pemprov maupun pemerintah pusat undang-undang cagar budaya yang sekarang sudah ada sejak tahun 2010 itu juga belum ada PP-nya peraturan pemerintah sehingga pemerintah daerah di daerah-daerah tidak bisa membuat peraturan daerahnya sehingga semuanya yang mandak-mandak sehingga mereka membuat sesuai dengan aturan yang diatur oleh pembenda masing-masing jadi ini yang perlu juga ditingkatkan perhatiannya tapi selama ini juga Pemprov DKI pemerintah pusat untuk menangin kota atau mulai ada angin segar lagi karena dalam waktu dekat ini akan dibentuk semacam konsorsium walaupun sudah ada konsorsium kota tua ini nampaknya Pak Sandiaga Uno juga menginginkan ini akan dibentuk entah wujudnya bagaimana ini yang kita harus tunggu mudah-mudahan itu bisa terbentuk dan mungkin juga bukan kota tua Jakarta saja barangkali kota-kota tua lainnya seperti Semarang maupun Surabaya itu juga perlu menjadi sebuah perhatian yang sama itu Pak Henry yang bisa saya jawab baik terima kasih Pak Candrian sudah dijawab dan sangat baik pertanyaannya dari Pak Henry tadi masih lanjut sahabat musium BI untuk penanyaan langsung yang kedua yakni dipersilahkan kepada Ibu Maryanti Siska dari Bansiunan Bank Indonesia akan di allow to unmute baik kita masih menunggu apakah masih ada Ibu Maryanti Siska kalau tidak ada akan berganti lagi baik kepada Bapak Eko Dhani apakah masih standby silahkan jika ingin bertanya secara langsung Bapak Eko Dhani silahkan di unmute Pak sudah di allow halo Bapak Eko Dhani ya sudah ya selamat alamat walaikumsalam bertanya untuk Bapak Kartum bagaimana latar belakang diterbitkannya uang ori dan apa latar belakang diterbitkannya uang ori dan bagaimana dampak perekonomian setelah dikeluarkannya uang ori itu itu saja assalamualaikum warahmat walaikumsalam pada Pak Kartum dipersilahkan menjawab Pak terima kasih pertanyaan Pak Eko Dhani jadi terkait dengan apa ori atau uang Republik Indonesia yang merupakan uang asli terbitan dari negara Republik Indonesia jadi uang ori ini adalah untuk menggantikan uang yang diterbitkan oleh Jawa Sebang atau sekarang menjadi bagi Indonesia jadi tujuan atau lakar belakang dari ori adalah untuk menyamakan uang yang memang asli dari Indonesia atau uang rupiah dan pada saat itu karena ini ori ini baru diadarkan 13 Oktober 1946 ini pada saat itu beradanya tidak di Jakarta tapi di Yogyakarta karena memang sejak awal Januari 1946 pusat pemerintahan pindah dari Jakarta ke Yogyakarta karena itu uang ori ini dulu diadarkan pertamanya di Yogyakarta dari Yogyakarta diadarkan ke wilayah-wilayah lain yang waktu itu diadarkan salah satunya menggunakan transportasi kereta api untuk menghubungkan daerah yang ada di wilayah Jawa terutama pada saat itu nah selain ori juga beredar uang orida ya uang Republik Indonesia daerah jadi di beberapa daerah juga ada mata uang ya intinya tujuannya adalah untuk bahwa orida ini bagian dari wilayah Republik Indonesia ya yang pada saat itu memang eri ini sudah dipecam jadi beberapa wilayah nah tujuan dari ori ini orida dan ori ini adalah tadi terkait dengan kesatuan negara Republik Indonesia pada saat itu itu salah satu tujuan dari apa ori untuk menggantikan uang de java subang yang ada pada saat itu baik terima kasih Pak Kartung nah selanjutnya sahabat musim BI untuk nanya langsung yang selanjutnya adalah Bapak Yofa Fadila asal dari Kuningan kepada Bapak Yofa dipersilakan sudah di ask to unmute oleh Vanitya halo Bapak Yofa halo Mbak ya ya jadi saya ya Assalamualaikum saya pengen nanya kepada Pak Zainal sebenarnya tadi saya pertanyaannya agak ada beberapa ya ada tiga tapi karena mungkin boleh salah satu saja Pak ya salah satu saja jadi saya ingin nanya tentang jadi sebelum adanya TJB ini dulu kan di jaman VOC pernah ada current and bank fund laning itu bank pertama yang didirikan di Indonesia oleh VOC tetapi tumbang karena krisis ekonomi di 18 18 nah ketika DJB ini didirikan bagaimana DJB ini bertahan di terpak krisis ekonomi di waktu zaman dulu bertahan sampai sekarang sampai berubah jadi bayi seperti itu apakah ada perubahan fungsi atau lainnya terima kasih baik baik terima kasih Pak Yopar ada masalah silakan untuk menjawab ya memang ada beberapa krisis ya termasuk 1882 karena ada krisis hamas serai dan gula pada pasaran jatuh sehingga ini menimbulkan dalam takut kredit macet juga ke DJB tapi pada masa itu akhirnya ya standar sih antisipasinya lebih selektif kemudian mencoba lagi untuk mengumpulkan uang tapi untuk biaya yang lebih ke aset ke depannya kemudian dia coba menghemat biaya-biaya yang ya standar standar apa namanya langkahnya jadi tapi memang pada masa itu DJB bisa melewati setiap krisis sampai kemudian termasuk ketika krisis wabah juga ada waktu itu kena krisis wabah oleh Rakyuga saat itu cukup banyak juga orang-orang yang kemudian seperti pandemi sekarang gak mau berkerumun gak mau ke tempat pusat keramaian termasuk ke perkantoran pada masa itu sedikit agak menyimpang DJB kemudian mengantisipasinya dia membuat wastafel-wastafel di beberapa titik dan kemudian di ruangan-ruangan direksi untuk tempat mencuci tangan persis sama dengan sekarang pada masa itu jadi untuk kemudian kalau istilah sekarang protokol kesehatan untuk mengatasi beberapa kemacetan transaksi jadi beberapa krisis berhasil dilewati kemudian juga saya juga boleh menambahkan yang pertanyaan tadi yang ke Bang Kartun soal ORI jadi memang ORI itu adalah uang pertama yang punya Indonesia tahun 1946 tahun 30 Oktober yang kemudian dikenal dengan Hari Uang Nasional nah pada masa itu disebut pula uang putih uang ORI itu untuk melawan juga uang nikah uang nikah itu uang bentukan kolonial Belanda yang bentuknya merah maka disebut bukan bentuknya merah dominasi warnanya merah sehingga disebut uang merah maka disananya selain kita perang fisik revolusi juga ada perang uang perang uang uang putih PS uang merah gitu ya nah tetapi peredaran uang ORI ini tidak berhasil dengan baik karena kita masih diblokade secara ekonomi kemudian alasan keamanan sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan ke daerah untuk menerbitkan uang-uang daerah atau disebut ORIDA Uang Republik Indonesia Daerah dengan berbagai macam bentuknya dari mulai bahannya yang rata-rata bahannya ya dibawah standar dengan kualitas seadanya karena masa-masa itu masih sangat terbelakang tapi pada masa itu uang sebagai identitas kedaulatan sebagai kesatuan moneter sebagai pelengkap dari kemerdekaan itu menjadi salah satu sarana perjuangan itu mungkin dari saya Pak terima kasih baik terima kasih Mas Zainal nah sahabat museum BI diingatkan kembali untuk melihat kolom chat karena sudah tertera di situ link untuk aksensinya ya nanti bisa mendapatkan e-certificate juga jadi pohon tersegara diisi nah selanjutnya kita akan memilih pertanyaan langsung lagi kepada Bapak Samuel Watimuri dipersilakan sudah di allow to unmute oleh panitia sudah bisa halo Mbak kedengaran suara saya betul clear Pak suaranya silahkan Pak terima kasih perkenalkan saya saya dari Maluku saya ingin bertanya kepada Bapak Sainal atau mungkin juga bisa dijawab oleh Pak Kartum tadi penjelasan Pak Kartum bahwa ada bank negara yang didirikan pertama kali pada tahun 1946 lalu kemudian TJB atau The Japanese Bank kemudian dilikuidasi atau diambil alih oleh pemerintah Indonesia pertanyaan saya kenapa bukannya bank yang pertama kali didirikan menjadi bank sentral malahan The Japanese Bank yang menjadi bank sentral Indonesia hingga saat ini terima kasih baik terima kasih Pak Samuel biar supaya gidiran ya oleh narasumber silahkan untuk Bapak Kartum menjawab pertanyaannya dari Pak Samuel ya terima kasih Bang Samuel jadi memang bank pertama yang didirikan oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu BNI ya atau dikenal dengan Bank Negara Indonesia sebenarnya kenapa ada 46 karena didirikan tahun 1946 di Yogyakarta pada saat itu yang tadi saya singgung di awal karena tahun 1946 pusat pemerintahan pindah sementara ya dari Jakarta ke Yogyakarta nah kemudian BNI ini memang awalnya akan dijadikan sebagai bank sentral pada saat itu tapi sebagian adalah pegawai-pegawai yang memang pegawai baru pada saat itu yang setara keahlian perbankan belum mumpuni lah seperti itu oleh karena itu akhirnya diputuskanlah Bank Indonesia yang lebih banyak berfungsi sebagai apa bank sentral ya karena memang pegawainya sudah DJB itu kan memang ada pegawai yang dari orang Belanda dan juga yang dari orang Indonesia nah setelah dinasualisasi dan sahamnya tahun 1953 sudah dibeli secara seluruhan dan hatinya sudah menjandang apa Indonesia ya Bank Indonesia ya Bank Indonesia yang dijadikan sebagai apa bank sentral tersebut seperti itu selain tentu saja dari SDM nya juga bangunan-bangunannya yang memang sudah menyebar sebagian cukup banyak tidak hanya di Jawa tapi juga di luar Jawa ini juga salah satu alasan yang akhirnya Bank Indonesia dijadikan sebagai apa bank sentral seperti itu dan apa BNI ini pada saat itu memang lebih banyak terkait untuk pembiayaan-pembiayaan lainnya seperti ya untuk mendukung dari Bank Indonesia tersebut seperti itu baik terima kasih Pak Kartu dan juga Pak Samuel atas pertanyaannya nah sahabat musium BI tadi kita belum mendengar ya sahabat musium BI yang perempuan nih untuk bertanya langsung dan sudah terpilih Ibu Rini Ruliawati silahkan bertanya Bu sudah di allow to unmute oleh Vanitya Ibu Rini Ruliawati dipersilakan Ibu ya ya silahkan Ibu Ibu Rini Ruliawati Tanyaan untuk Pak Perniagaan dan perbankan zaman VOC merupakan benturan budaya barat ya Belanda dan budaya timur bagaimana perlawanan budaya timur dalam praktek perniagaan dan perbankan pada saat itu apakah sudah mencuat isu riba dan syariah terima kasih terima kasih pedagang-pedagang dari timur terutama dari Cina melakukan pedagangan di Nusantara kemudian juga ada pedagang-pedagang dari timur tengah yang dari pedagang Arab dan lain sebagainya yang juga ke Nusantara baru nanti diikuti oleh pedagang-pedagang dari Eropa seperti itu jadi jadi awalnya di perniagaan ini lebih banyak pada saat itu yang seperti kita tahu adalah terkait dengan rempah-rempah terutama rempah-rempah yang hanya tumbuh di bumi Nusantara yaitu di kebuluhan Maluku di Banda Ternate dan sekitarnya yaitu pohon cengkeh dan juga buah pala yang kemudian nanti diikuti oleh rempah-rempah lainnya seperti lada dan sebagainya nah awalnya pedagang-pedagang ini mencari sumber aslinya ada di mana sebenarnya lada pala dan juga cengkeh ini pedagang ini mulai menyusuri dari satu tempat ke tempat lainnya dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya dan akhirnya mereka menumpukanlah kebuluhan Maluku seperti itu nah disanalah surganya rempah-rempah seperti itu nah kemudian pedagang barat mulai ada Portugis kemudian Belanda Inggris dan sebagainya sudah mulai menemukan Nusantara nah ini lambat laun yang awalnya mereka hanya melakukan pedagangan akhirnya menguasai sebuah wilayah yang tadinya hanya di Maluku kemudian menguasai wilayah Jawa terutama Jakarta yang akhirnya berubah menjadi Batavia nah disinilah mulai banyak pedagang-pedagang yang barat yang mulai bermukim di kawasan Batavia yang sekarang menjadi kawasan kota tua Jakarta disana lah mulai banyak didirikan gudang rempah-rempah untuk menyimpan rempah-rempah sementara sebelum dibawa ke Eropa seperti itu disinilah proses pedagangan sudah mulai mengalir dan berjalan nah terkait dengan keberagaman dan juga peradaban antara budaya timur dan barat ketemulah di kawasan kota tua Jakarta yang sekarang kita kenal ini atau dulu dengan nama Otwatavia oleh karena itu di kawasan kota tua Jakarta ini kan ada banyak nama tempat yang terkait dengan sebuah nama wilayah baik itu di Indonesia maupun di luar Indonesia yang kata-kala ada kampung Pakojan yang identik dengan kampung Arab ada kampung Cina yang identik dengan kawasan Cina di mana masyarakat Tiamuat tinggal tersebut masyarakat ini dulu masyarakat pedagang yang memang bermukim sementara yang ada di sekitar tembok kota Batavia atau kawasan Batavia nah proses pedagangan berlangsung dan pada saat itu memang mungkin belum mengenal secara sari ya tapi pedagangan pada saat itu sudah mengenal tukar-menukar dengan berbagai macam uang yang sudah beredar baik itu uang yang memang diterbitkan sebelum VOC menguasai katakanlah untuk Banten ada uang kasa ada uang dan lain sebagainya yang memang berlaku di sekitar Banten Jakarta dan lain sebagainya kemudian setelah VOC menguasai Jakarta dan mengantikan nama menjadi kota Batavia tentu saja sistem pedagangan juga beralih jadi uang yang diterbitkan oleh VOC atau Belanda walaupun pada saat itu juga ada uang yang memang digunakan oleh masyarakat Tionghoa pada saat itu nah ini sistem pedagangan sudah mulai berjalan di sekitar kawasan kota 2 Jakarta pada saat itu nah setelah pedagangan ini kemudian timbulah di tahun 1743 Gumro Jenderal Baron Panikov mendirikan sebuah bank bank itulah mulai timbulnya sistem perbankan di Indonesia pada saat itu cuma kan hanya tidak berjalan lama ya karena pada saat itu kan pemerintah lebih banyak memang sudah dilakukan oleh VOC yang notabene lebih banyak melakukan pedagangan sebagai usaha pedagangan nah kemudian perbankan mulai berkembang di masa Hindia Belanda yang memang sudah mempunyai spesifik bermacam-macam ya ada untuk pembiayaan untuk perkebunan untuk apa pedagangan dan juga untuk ekspor-impor ya seperti dilakukan oleh Edelangsa dan Mas Kartu ini mungkin lebih banyak fungsi perbankan yang pada saat itu lebih banyak sebagai bank perkebunan atau dikenal dengan pultur bank baik terima kasih sudah terjawab semua Bu Rini ya Bu Rini oh ya sudah baik terima kasih Pak Kartu nasabun musium BI tidak terasa ya kita sudah ada di pengurus DNA dan juga sudah seru sekali ya masih banyak yang bertanya dan juga tentunya pertanyaannya semua menarik ya sampai panitia juga bingung nih memilih yang mana dulu baik kalau begitu lalu saja kita dengarkan closing statement dari para nalasumber kita dan akan dimulai dari Pak Chan kepada Pak Chan dipersilahkan Pak ya terima kasih kesempatan closing jadi untuk menubuhkan cinta terhadap heritage di Indonesia pertama adalah kita harus menubuhkan rasa romantisme sejarah jadi romantisme sejarah itu penting kemudian juga kita harus membaca literatur-literatur yang berhubungan dengan sejarah dan yang ketiga adalah peduli apabila memang ada pembongkaran atau ada penggusuran sebuah penggunaan tua ini harus kita punya rasa peduli dan jadi tanggung jawab pelestarian bukan hanya pada pemerintah bukan pada akademisi tetapi juga masyarakat luas baik yang awam maupun yang sudah intelektual tetap harus merawat dan menjaga budaya Indonesia termasuk tinggalan sejarahnya itu saja baik terima kasih Pak Chan nah selanjutnya closing statement dari Pak Kartu kepada Pak Kartu dipersilakan ya terima kasih Mbak Diba dan Musium Bank Indonesia atas kesempatannya kepada kami dan juga teman-teman kami di komunitas jelajah budaya sudah bisa berkolaborasi dengan Musium Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan yang edukatif ya jadi ini salah satu upaya kami untuk selama pandemi ini kita membuat kegiatan melalui jelajah virtual jadi tadi sudah ada empat video yang kami coba untuk apa diskusikan dengan rekan-rekan di Bank Indonesia terkait dengan Kota Tua Jakarta jadi tadi sudah beberapa segmen yang pertama adalah Kota Tua Jakarta sebagai kawasan apa perniagaan ya tadi sudah banyak disinggung oleh Pak Candrian terkait dengan bagaimana sejarah pelabuhan Sudaklapa mulai dari Tarumah Negara Jakarta sampai VOC dan perkembangan kotanya kemudian tadi di video kedua bahwa setelah awal abad ke-20 pusat pemerintahan sudah pindah ke selatan dan kawasan Kota Tua ini lebih banyak digunakan sebagai kawasan perniagaan salah satunya adalah untuk kawasan perbankan banyak bangunan perbankan yang berada di kawasan Kota Tua Jakarta tersebut nah di video ketiga tadi kita sudah lihat bagaimana proses pembangunan gedung Jawa Sebang yang menempati sebuah bekas rumah sakit berada di tembok Kota Batavia yang tadi disinggung oleh Mas Zainal dan tentu saja di video keempat tadi kita bisa melihat bagaimana koleksi-koleksi yang disajikan di Museum Bank Indonesia jadi mungkin selama belum bisa berkunjung kita bisa melihat kegiatan-kegiatan edukatif lainnya melalui kegiatan jelajah virtual lainnya seperti itu terima kasih terima kasih Pak Kartu dan sahabat Museum BI langsung saja kita mendengarkan closing statement ketiga yakni dari narus pembetrakir kita Mas Zainal kepada Mas Zainal dipersilakan sudah di-unmute sudah di-allow to unmute terima kasih untuk semuanya intinya memang kita punya banyak cerita sebenarnya sejarah yang belum terungkap misalnya Batavia yang dulu yang dulu menjadi satu kawasan dari mulai pelabuhan kemudian menjadi kota sampai kemudian sampai saat ini itu banyak sejarah-sejarah dan bangunan-bangunan yang bercerita sebenarnya termasuk di dalam lembaga keuangan atau perbankan misalnya ada di JB di kota tua juga banyak lembaga perbankan yang lain sebetulnya memang saat ini perlu didekatkan saja kepada terutama generasi muda bagaimana pemahaman tentang warisan-warisan sejarah terkait dengan peninggalan-peninggalan terutama di zaman konel itu bagaimana bisa disampaikan dengan cara yang lebih sederhana kemudian dengan cara yang pendekatan yang mereka pahami tapi terkait dengan museum BI kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari milenial terutama karena memang mau tidak mau ke depan usia milenial ini menjadi penduduk yang paling besar terus kedua dari dari MBI sendiri memang apa namanya beradaptasi juga dengan kemampuan teknologi supaya bisa lebih mudah diakses dan semoga dari pembahasan kali ini saya juga masih dalam belajar bisa sama-sama membangun kesadaran sejarah karena sejarah adalah jendela untuk melihat masa lalu terutama museum juga itu saja dan mudah-mudahan acara seperti ini bisa terus dikembangkan terima kasih baik terima kasih Mbak Zaid Diba Diba mohon izi sebentar silahkan Pak Karto saya ingin menyapa salah satu jadi salah satu efektif dari kegiatan webinar ini adalah bisa diikuti dimana saja kalau berkunjung ke museum kita harus ke lokasi melalui webinar ini kita bisa diikuti dimana saja mungkin kalau kita lihat pesatanya cukup beragam mulai dari Sabang sampai Merauke tadi ada yang dari Maluku Samuel juga di luar itu ternyata saya juga ada sahabat saya juga yang semalam saya WA ya untuk ikut dan Alhamdulillah bisa gabung di sini Mr. Niko Wampon masih ada saya ucapkan terima kasih banyak karena di Belanda ini masih jam 8 pagi mungkin masih ngantuk juga terima kasih Pak Niko dan juga tentu saja ke seluruh peserta kegiatan jelajah virtual kali ini baik ya terima kasih ya Pak Niko Pak sudah menghadiri juga dari webinar Museum Bang Indonesia terima kasih ya baik nah sahabat Museum Bang Indonesia tiba saatnya kita dihubung acara ya karena tadi sudah berdiskusi dan bersama narasumber yang akli di bidangnya sehingga kita tahu ya keliagaan dan perbankan tempo dulu baik sahabat Museum Bang jangan lupa juga diikuti media sosial Museum Bang Indonesia ada seluruh update ya jika ada acara-acara webinar lagi yang seru tentunya masih banyak sekali acara-acara di Museum Bang Indonesia yang wajib untuk diikuti dan jangan sampai ketinggalan silahkan diikuti dan juga diikuti semua media sosial Museum Bang Indonesia nah ini dia bagi yang suka juga ya menonton podcast ada juga tren keuangan masa lalu dan yang lainnya itu disaksikan di podcast Museum Indonesia di Youtube di Anchor di Spotify nah ini dia informasinya baik sahabat Museum BI sudah tiba kita di penghujung acara dan akan saya kembalikan lagi ke resen saya Kak Sergia sebagai MP silahkan Kak Sergia oke terima kasih banyak sudah memandu sesi diskuti tadi wah seru sekali ya kita bisa menambah informasi atau mungkin yang sudah banyak tahu tentang sejarah Nusantara atau sejarah Batavia ini mungkin bisa sama-sama share dan tadi juga saya tenang banyak sekali yang antusias buat bertanya buat sharing juga wah keren-keren sekali ya peserta hari ini jadi kita bisa sama-sama kritis kita bisa sama-sama sharing mungkin menambah wawasan satu sama lain dan tentunya gak berhenti sampai di sini juga ya karena setelah webinar ini mungkin teman-teman bisa share ke keluarga atau share ke saudara share ke teman-teman terkait dengan sejarah di negeri kita supaya ke depannya Indonesia bisa lebih maju lagi belajar dari arsitekturnya belajar dari perniagaannya belajar dari perbankannya juga keren ya nah teman-teman saya mengingatkan lagi untuk mengisi absensi di kolom chat ya supaya bisa mendapatkan e-certifikat tentunya dan juga mohon nanti akan ada survei sedikit bagi yang belum mengisi nanti bisa langsung diisi ya sembari kita menunggu sesi ini berakhir nah teman-teman saya juga menginfokan nih terkait dengan Museum Bank Indonesia jadi selain webinar dan tadi sudah disebutkan dengan Kadiba melalui sosial media juga dan Museum Bank Indonesia punya fasilitas pemanduan daring juga jadi bagi teman-teman yang mungkin mau mengulik atau mau tahu lebih dalam apa aja sih tata pamer yang ada di dalam bisa langsung mengikuti pemanduan daring tersebut dan informasinya bisa dilihat di akun sosial media kami gitu selain itu juga nanti sebenar lagi Museum Bank Indonesia juga akan launching launching pemanduan atau program pemanduan daring terbaru nih nanti tunggu aja saksikan aja di sosial media kita karena di waktu weekend pun selain di weekdays kita bisa mengikuti pemanduan daring tersebut lah seru sekali ya dan tentunya akan ada hadiah menarik juga gitu oke ini yang ditunggu-tunggu ya tadi sudah banyak yang aktif yang bertanya yang sharing juga oke ini tiba saatnya kita masuk pada sesi bagi-bagi hadiah untuk peserta terbaik wih siap-siap dipantengin ya disini ya nanti siapa aja namanya ada di kolom itu nggak ya atau mungkin ada di tiga-tiganya di tiga-tiga kategori ya mungkin bisa langsung diperhatikan ya oke untuk yang pertama saya akan sebutkan 10 pendaftar webinar pertama ayo kita bisa saksikan siapa saja ini 10 orang pendaftar webinar pertama baik ya ini dia 10 pendaftar webinar pertama kita berikan selamat untuk mereka yang sudah mendaftar pertama kali berarti ini begitu lihat sosial medianya atau begitu lihat infonya langsung cus daftar ya keren banget nah disini sudah ada 10 orang nanti bisa diperhatikan dan dibaca baik-baik ya namanya kemudian setelah ini bisa langsung mengirimkan nama alamat dan juga nomor telpon ke chat langsung di souvenir dalam kurung kanti gitu oke kita lanjut lagi ya sudah cukup lihatnya siapa saja namanya disini baik kita langsung lanjut lagi untuk 10 peserta teraktif atau penanya terbaik mari kita saksikan bersama ada 10 orang siapa saja ya atau mungkin tadi yang mendaftar pertama masuk lagi di kategori ini ini dia 10 peserta teraktif atau penanya terbaik ada 10 juga bisa diperhatikan namanya siapa saja ada gak ya nama saya disini gitu ya gitu karena tentunya nanti akan mendapatkan mendapatkan hadiah menarik dari Museum Bank Indonesia dan langsung dikirimkan ke alamat masing-masing pemenang gitu baik sudah disini wah nama saya gak ada ini ada chat juga atau mungkin di kategori terakhir ya karena kita punya kategori terakhir nih gitu oke sudah cukup lihat yang di kategori 10 peserta teraktif atau penanya terbaik karena kita akan langsung move ke kategori terakhir kita juga sudah memilih 10 peserta dengan instastory menarik dan dengan menandai atau tag langsung ke akun sosial instagramnya museum underscore yuk kita langsung saksikan 10 peserta yang sudah upload instastory sudah dipilih juga dimana yang menarik instastory oke kita tunggu wow ini dia 10 peserta dengan instastory menarik dan menandai langsung di ad museum bi disini ada instagramnya mungkin kalau masih disini bisa langsung chat ya saya informasikan kembali bagi sahabat museum bi yang tadi sudah menang di 3 kategori ini bisa langsung chat ke souvenir dalam kurung kanti ini ada di ada daftar ya boleh say hello Mbak Kanti biar nanti teman-teman yang mau ngirim alamat nomor telepon dan juga nama gak bingung halo Mbak Kanti masih gak bisa siap 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 Vika aku menyapa teman-teman siap jadi teman-teman nanti langsung chat ya ke souvenir dalam kurung kanti nah nanti langsung dikirimkan nama alamat dan juga nomor telepon bagi 30 peserta terbaik ini yang tadi sudah saya informasikan ya oke terima kasih teman-teman jangan khawatir juga bagi teman-teman yang mungkin hari ini belum beruntung mendapatkan hadiah webinar dari Museum BI karena akan dikirimkan juga istertifikat jadi nanti yang belum mengisi abstensi bisa langsung mengisi abstensi survei dan juga nanti datanya akan langsung terekat di kami sehingga kami bisa mengirimkan sertifikat tentunya dan selain webinar ini juga Museum BI tentunya banyak event-event lain kalau ini webinar pertama di tahun 2021 berarti akan ada webinar-webinar lain dan event-event menarik lainnya jadi bisa pantau langsung di sosial media kita pemanduan daring juga akan dibagikan souvenir-sovenir menarik ya tentunya gitu nah tapi dipantau terus ya di sosial medianya ya supaya dapat info-info menarik dari Museum Bank Indonesia dan mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif juga tentunya gitu baik teman-teman terima kasih sudah mengikuti webinar pada siang hingga sore hari ini secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada para pimpinan Museum Bank Indonesia yang sudah bergabung dan menyaksikan sampai akhir saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah dengan senang hati membagikan informasi kepada kami semua yang ada di forum ini terima kasih banyak atas informasi positifnya supaya kami bisa mengingat dan menyimpan langsung di otak kami dan kami bisa share juga ke orang lain gitu terima kasih juga untuk sahabat Musim BI baik yang di Indonesia di berbagai pulau Indonesia yang sudah hadir ke webinar Musim BI terima kasih banyak dan juga tadi ada Pak Niko juga dari Belanda terima kasih sudah hadir di webinar kami senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua dan mohon maaf jika tadi terjadi kendala atau mungkin ada salah kata dari kami semoga teman-teman bisa kembali lagi ke event-event menarik Musim BI selanjutnya dan untuk menutup saya juga punya pantun saya kemarin janjian sama Sally ketemu di pasar mau beli kebaya sampai bertemu lagi di webinar Musim BI selanjutnya sampai jumpa terima kasih semuanya Musim, Musim Bang Indonesia Musim, 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 bukan Musim biasa berawal dari kesungguhan hati cerdaskan anak negeri dengan karya yang nyata Musim Bang Indonesia sarana edukasi tentang ekonomi dan sebagai wahana sumber informasi yang saran teknologi kami datang dengan setulus hati untuk sahabatmu si Umbi ini melayani dan memanjakanku untuk dapatkan apa yang kau mau dan ku ajak dirimu jelajah informasi masa lalu masa kini masa yang akan datang Musim Bang Indonesia Musim di hatiku Musim Bang Indonesia bukan Musim biasa Musim Bang Indonesia Musim Bang Indonesia akan datang Musim Bang Indonesia Musim di hatiku Musim Bang Indonesia bukan Musim biasa Musim Bang Indonesia Musim di hatiku Musim Bang Indonesia Bukan Musim Bang Indonesia Bukan Musim Bang Indonesia Bukan Musim bang Indonesia Museum di hatiku Museum bang Indonesia Bukan museum biasa Kaku aja dirimu Ceraja informasi Masa lalu, masa kini Masa yang akan datang Museum bang Indonesia Museum di hatiku Museum bang Indonesia Bukan museum biasa Museum bang Indonesia Museum di hatiku Museum bang Indonesia Bukan museum biasa Museum bang Indonesia Museum di hatiku Museum bang Indonesia Bukan museum biasa Museum bang Indonesia Museum bang Indonesia �복at selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memenuhi hausnya jawaban dalam megahnya suasana mengagumi keindahan untuk mempersembahkan yang terbaik terpijak pada masa kini mengetahui lebih dalam merangkai cita jauh ke depan selamat menikmati kita dari mahasiswa Trisakti kami dari SMA 61 Jakarta kalau aku disini tuh dapat pelajaran ternyata di zaman dahulu itu banyak mata uang yang pakai emas kita lebih tahu lagi gimana sejarah uang zaman dahulu tadi lebih bisa eksplor lah tentang ekonomi di Indonesia tuh seperti apa info-info yang penting tentang sejarah BI gimana membebaskan Indonesia dari krisis hai kalian jangan lupa ya datang ke museum Bank Indonesia soalnya museum bener-bener menarik banget gak bikin bosan harus banget datang ke sini pokoknya dadah ya sebagai seorang yang menyukai sejarah saya sangat terkesan sekali dengan bangunan ini ini adalah salah satu dari bangunan bersejarah ketika kita datang ke sini kita akan melihat beberapa cerita-cerita tentang bagaimana sejarah uang yang ada di negeri ini karena itu makanya sangat penting buat teman-teman semua adik-adik itu untuk hadir di sini datang ke sini karena ada banyak bangunan-bangunan bersejarah salah satunya adalah Museum Bank Indonesia ini yuk kita ke sini jangan hanya pada saat tau dari syuting dari film tapi juga langsung datang aja ke sini langsung bisa menikmati ada banyak replika-replika ada diorama-diorama ada tumbukan emas di sini menarik kan silahkan datang and we came to visit the museum because we heard that it was interesting and really historically well informed an interesting series of exhibits on the importance of monetary independence of the central bank and of the history of the financial crisis in Indonesia and in Southeast Asia a lot of things that you could handle in person there was a numismatics exhibit with currencies from around the world and the history of the currency of Indonesia yeah I think what's interesting to me is how easy everything was explained there's a lot of complicated material here but the explanations were very very thorough and I thought that as a teaching tool it was very very effective and so we came upon the museum as a surprise but as a very good way to spend an afternoon yeah we recommend if you have time come yeah come and visit yeah thank you so much bye bye berawal dari kesungguhan hati jadaskan anak diri dengan karya hai saya Rianti Cartwright dan saya Weni Vanila dan ini pertama kalinya ya kita berkenjung ke museum BI bagus banget sempatnya bersih nyaman it's really comfortable ya dan informatif banget informatif untuk biaya masuknya juga cukup ekonomis ya dan sangat mendidik jadi katanya disini tuh sering dipakai buat field trip anak-anak betul betul kita belajar banyak ya hari ini kita juga belajar banyak ya kayak buat anak-anak aja jadi kalian ayo langsung aja ke Museum Bank Indonesia Museum Bank Indonesia bukan museum biasa Museum 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 Bank Indonesia Museum 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 Bukan Museum Biasa Berawal dari kesungguhan hati jadaskan anak diri dengan karya yang nyata Museum Bank Indonesia Sarana edukasi tentang ekonomi dan sebagai wahana sumber informasi sumber informasi yang sara teknologi kami datang dengan setulus hati untuk sahabatmu Museum Bank ini melayani dan memanjakanku untuk dapatkan apa yang kau mau kan ku ajak dirimu jelajah informasi Masa 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 kini Masa yang akan datang Museum Bank Indonesia Museum di hatiku Museum Bank Indonesia Bukan Museum Biasa Museum Bank Indonesia Masa ALLAH A Masa Mask Masa 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 Terima kasih. 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 terima kasih.